Detektif Tina dapat telepon darurat dari museum lokal. Seseorang telah mencuri bros karab eksklusif dari Mesir Kuno. Pertama, Tina mengecek semua CCTV. Ini temuannya. Apa kamu bisa tahu pencurinya cuma dengan melihat kedua gambar ini? Kamu lihat cowok ini? Di gambar pertama, dia megang gelas terbuka. Tapi di gambar kedua, gelasnya tertutup. Cowok itu ngumpetin bros curian di dalam gelasnya. Detektif Tina buru-buru ke TKP. Waktu bros itu hilang, pihak museum mengunci semua pengunjung di dalam museum. Tapi Satpam nggak nemuin tersangka di antara pengunjung. Gimana dia bisa kabur? Bisa nebak? Perhatiin langit-langitnya. Lihat jejak sepatu di patung itu? Pencuri manjat patung ini dan kabur lewat jendela di plafon. Tina pergi ke atap buat nyari petunjuk. Apa kamu melihatnya? Pencuri ninggalin gelasnya di atap. Ada nama kedai kopi di gelas itu. Bright Cup. Tina bisa ngunjungi tempat ini dan ngecek rekaman CCTV-nya. Tina tiba di kedai kopi yang lokasinya dekat dengan museum. Sayangnya mereka nggak punya CCTV. Jadi Tina menanyai staff kedai kopi itu. Ellie, si barista bilang, Sorry, aku nggak kenal dia. Aku cuma kerja di sini. Miko, sang manajer bilang, Wajahnya nggak asing, tapi aku nggak yakin pernah ketemu dia di mana. Dan Pri, si Satpam bilang, Maaf, saya belum pernah ketemu cowok itu. Percaya deh, saya gampang ingat wajah orang-orang. Tina tahu pasti, salah satu staff itu bohong. Kamu tahu siapa? Ellie, lihat iPad-nya. Ada panggilan masuk dari cowoknya. Lihat baik-baik foto kontaknya. Itu pencurinya. Berarti Ellie ikut bersekongkol dalam kejahatan ini. Tina bilang kepada Ellie, Maaf, kita harus melanjutkan obrolan ini di kantor polisi. Tapi Ellie kabur lewat halaman belakang. Tina membuntutinya dan berakhir di lantai bawah tanah yang gelap. Tina tersesat dan menemukan tiga kurungan ini. Kurungan pertama tertutup api. Ada balok-balok es batu besar memenuhi kurungan kedua. Dan kurungan ketiga penuh kalajengking berbisa. Tina harus milih satu untuk kembali ke atas. Kamu bisa bantu milihin dia opsi paling aman? Kurungan berisi balok es. Dia bisa kedinginan. Tapi ini tetap lebih aman dibanding dua kurungan lain. Polisi menangkap Ellie dan membawanya ke kantor polisi. Selama interogasi, dia memberi tahu Tina empat fakta. Pertama, nama cowok itu Alex. Kedua, dia mantan pacarku. Kami udah nggak ada hubungannya lagi. Kami kuliah di kampus yang sama dan ketemu di kelas sejarah. Dan terakhir, aku nggak tahu kenapa dia nyuri bros konyol itu. Salah satu fakta itu tidak benar. Bisa kamu tebak yang mana? Fakta keempat. Lihat atau Ellie? Gambarnya identik dengan bros yang dicuri. Dia pasti tahu sesuatu tentang barang yang dicuri itu. Ellie mengaku kalau pencuri itu mungkin ngumpet di sebuah kastel terbengkalai di luar kota. Tina pergi ngecek kastel itu. Tapi siapapun yang ingin sampai ke kastel harus ngelewatin labirin ruwet ini. Kamu tahu mana dari empat jalan setapak ini yang bisa membawa Tina ke kastel itu? Jalan pertama mengarah ke kolam berisi buaya. Jalan ketiga nggak mengarah ke mana-mana. Dan jalan keempat kembali ke titik awal. Jadi Tina harus milih jalan kedua. Tina masuk kastel dan ngelihat sebuah ruangan yang penuh dengan artefak kuno. Dia langsung tahu di mana pencuri itu. Apa kamu bisa ngelihat dia? Mumi ini megang ponsel. Alex kabur ke lantai bawah tanah. Lalu Tina ngejar dia. Sayang, pintu di belakangnya menutup dan Tina terjebak. Kamu bisa bantu dia mecahin kodenya untuk lolos? Kalender di pintu bertuliskan, You force heaven to be empty. Kalau kamu baca kalimat itu lagi, kamu bakal dengar kode bilangan tujuh digit dalam bahasa Inggris. U-4-7-2-B-M-T Di ruang berikutnya, Tina kejebak di perangkap lain. Sebuah suara menyeramkan bilang, Kalau kamu menekan tombol yang benar, kamu akan kulepaskan. Tapi kalau pilihanmu salah, kamu akan tinggal di sini selamanya. Kamu cuma punya satu peluang untuk lolos. Semoga berhasil. Tombol mana yang bisa membuka kuncinya? Udah bisa kamu tebak. Dia harus milih tombol hitam. Gambar di dinding ini adalah petunjuk. Pelangi memiliki semua warna, kecuali hitam. Tina keluar dari jebakan dan masuk ke ruangan yang penuh perabot tua. Dia langsung melihat tiga detail aneh dari ruangan ini. Kalau kamu, Ada buku-buku di dalam perapian ini, tapi nggak kebakar. Lihat lukisan di dinding ini, wanita ini berkedip. Dan bayangan di cermin nggak cocok sama sekali dengan ruangan itu. Tina nemuin Alex di dekat pintu bawah tanah ini yang mengarah ke kota bawah tanah kuno. Alex menjelaskan bahwa bros karap itu nyembunyiin kunci rahasia. Tapi ada empat kunci di pintu gerbang itu. Cowok itu cuma punya satu peluang buat milih yang benar. Kunci mana yang harus dipilih? Kunci keempat adalah satu-satunya yang pas banget dengan bros ini. Kedua orang itu membuka gerbang dan masuk ke kota kuno. Alex punya peta, jadi dia kabur buat nyari harta karun itu dan ninggalin Tina sendirian. Tina ngeliat sekeliling dan tampak ada tiga jalan yang mengarah ke utara, barat, dan timur. Tina nggak tahu harus kemana. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Warga lokal selalu berkata jujur, tapi cuma mau menjawab satu pertanyaan dari orang asing. Tina harus nanya apa biar tahu arah yang benar? Dia harus bertanya, kalau arah yang benar bukan ke timur, apakah harusnya ke barat? Ini alasannya. Ada tiga jawaban yang memungkinkan. Satu, ya, barat arah yang benar. Dua, nggak, timur arah yang benar. Tiga, bukan keduanya. Tina harus pergi ke utara. Atau Tina bisa menanyakan nama wanita itu, lalu mengenalkan diri. Dengan begini, mereka bukan orang asing lagi, dan Tina bisa bertanya sebanyak yang dia butuhkan. Tina pergi ke utara dan akhirnya menemukan pintu masuk ke gua yang berisi harta karun. Tapi pintunya memakai kunci kombinasi. Kamu bisa bantu Tina memecahkan kodenya? Tiga, tidak. Tiga, tidak. Tiga, tidak. Tiga, tidak. Tiga, tidak. Tiga, tidak. Lihat angka-angka ini. Bilangan itu sesuai jumlah titik potong. Karena itu, dia harus menghitung jumlah titik di gambar terakhir. Dan taraah, kode empat digit itu terpecahkan. Di dalam gua, Tina bertemu naga. Naga itu bilang, kamu boleh masuk kalau bisa mecahin teka-tekiku. Aku berguna pas udara dingin, tapi kalau dua huruf di tengah dibuang, aku jadi sejenis serangga. Apakah aku? Udah ketebak? Jawabannya benar adalah selimut. Jika kita buang huruf ketiga dan keempat, maka akan jadi semut. Untuk nemuin harta karun itu, Tina harus ngelewatin labirin berbentuk lingkaran. Dia cuma punya waktu 10 detik buat milih jalan yang benar. Kamu bisa bantu dia? Ini jalan termudahnya. Tina nemuin tiga pintu di tengah labirin. Tiap pintu mengarah ke harta karun itu. Tapi masing-masing jalan juga ada bahayanya tersendiri. Jalan pertama penuh gas beracun. Ada ribuan kodok dan serangga di balik pintu kedua. Hewan-hewan itu merayap-rayap di seluruh lantai dan dinding. dan singa yang lapar ada di balik pintu ketiga. Jalan mana yang harus dipilih Tina? Jalan kedua. Meskipun serangga dan kodok menjijikan, hewan-hewan itu nggak berbahaya. Tina membawa harta karun itu dan beranjak pulang. Tiba-tiba dia bertemu Alex. Tina mutusin untuk ngakalin dia dan nawarin kesepakatan. Kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku, kamu akan kukasih seluruh harta karun ini. Tapi kalau gagal, kamu nggak akan dapat apa-apa dan akan dijeblosin ke penjara. Ini teka-tekinya. Geser satu batang korek aja biar jerapa ini menghadap ke arah lain. Alex gagal mecahin teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Ini jawaban benarnya. Gampang kan? Ana mengelola pabrik coklat. Dia punya penawaran khusus untuk semua pelanggannya. Siapapun bisa menukar lima bungkus coklat dengan sebatang coklat. Roberto butuh dua minggu untuk mengumpulkan bungkus coklat dan sekarang punya 77. Berapa jumlah maksimal coklat yang bisa dia dapatkan dari Ana? Roberto bisa mendapatkan sembilan belas coklat. Begini caranya. Pertama, tujuh puluh tujuh bungkusnya bisa ditukar dengan lima belas coklat dengan sisa dua bungkus. Setelah membuka lima belas coklat baru, Roberto bisa menukar lima belas bungkus dengan tiga coklat lagi. Sekarang, dia bisa memakai sisa dua bungkus dan tiga bungkus baru untuk mendapatkan sebatang coklat. Lima belas tambah tiga tambah satu sama dengan sembilan belas. Hendry adalah astronaut dari bumi. Dia mendaratkan pesawat antariksanya di planet lain di galaksi tak dikenal dan menjelajahi kota serta penduduk di sana. Tak lama, Hendry harus ke toilet. Saat melihat dua pintu ke kamar mandi cewek dan cowok ini, dia kebingungan. Masalahnya, Hendry belum paham bahasa planet ini dan dia tidak bisa bertanya pintu mana untuk cowok dan mana untuk cewek. Untungnya, dia bertemu penduduk setempat, Mo, yang paham bahasa Indonesia, tapi dia cuma bisa bicara bahasa aslinya. Dua pertanyaan apa yang harus diajukan Hendry untuk menemukan pintu yang benar? Dia harus menunjuk ke salah satu pintu dan bertanya, apa ini toilet cowok? Lalu Hendry perlu mengingat jawaban Mo dan bertanya, apa aku cowok? Kalau Mo mengatakan kata yang sama, maka toilet yang ditunjuk Hendry pasti untuk cowok. Dan jika Mo mengatakan kata lain, toilet itu untuk cewek. Ada sembilan permen di dalam kotak ini. Sembilan orang mengambil sembilan permen, tapi satu permen masih tersisa di kotak ini. Kok bisa? Simple kok. Orang terakhir mengambil permen dan kotaknya. Dengan begitu, satu permen masih tersisa di dalam kotak. Pada malam yang dingin, empat sekawan berjalan di suatu perumahan. Tak lama, mereka berusaha masuk ke bawah satu payung. Tapi payungnya terlalu kecil. Anehnya, mereka berempat tetap kering. Kok bisa ya? Ya jelas, karena nggak hujan. Ini Erika dan Jimmy. Apa kamu tahu kenapa Jimmy mendorong Erika? Karena mereka sedang syuting film. Kamu lihat bayangan juru kamera yang terpantul di jendela? Billy membuat tantangan untuk teman-temannya. Dia akan menaruh dua permen, satu kuning dan satu merah di dalam kotak tertutup. Jika si pemain mengambil permen merah, mereka akan mendapatkan 5 juta rupiah. Tapi jika mengambil permen kuning, mereka harus membayar 500 ribu rupiah. Sayangnya, Billy tukang bohong. Dia memasukkan dua permen kuning ke kotak, bukan satu kuning dan satu merah. Teman Billy, Wanda, melihat para pemain kalah satu per satu. Tapi saat giliran Wanda tiba, dia memenangkan 5 juta rupiah. Kok bisa? Dia mengambil satu permen, lalu tanpa menunjukkannya kepada siapapun, dia memakannya. Lalu, dia mengambil permen tersisa yang pastinya berwarna kuning dan menunjukkannya kepada semua orang. Billy harus mengakui permen pertama berwarna merah. Kalau tidak, semua orang akan tahu dia berbohong. Nina kencan kilat dan bertemu tiga cowok ganteng. Keesokan harinya, ketiganya mengajaknya kencan. Bisa bantu Nina membuat pilihan terbaik? Brody bahkan gak nanya Nina mau ke restoran atau enggak. Selain itu, dia kasar dan suka ngatur. Dia belum begitu kenal sama Rob. Agak bahaya pergi ke rumahnya sendirian. Jadi, Nina harus memilih David. Kayaknya, dia baik dan sopan. Halo! Ami punya dua sumbu. Cuma satu hal yang pasti. Kalau kamu membakar salah satu ujungnya, butuh waktu tepat satu jam baginya untuk terbakar habis. Bisa bantu Ami mengukur 45 menit dengan bantuan sumbu ini? Dia harus membakar kedua ujung sumbu pertama dan satu ujung sumbu kedua. Dalam 30 menit, sumbu pertama akan terbakar sepenuhnya. Untuk mengukur sisa 15 menit, dia harus membakar ujung kedua dari sumbu kedua. Begitu terbakar habis, kita tahu 45 menit telah berlalu. Adam adalah penyanyi opera terkenal. Dia akan tampil di hadapan raja dan ratu selama 7 hari berturut-turut. Sebagai imbalan, mereka akan membayarnya 1 per 7 batang emas per hari. Adam menolak pembayaran di muka. Dia meminta bayaran harian, yaitu 1 per 7 emas batangan. Berapa potongan paling sedikit yang harus mereka lakukan agar bisa membayar Adam tiap hari? Cuma dua. Begini caranya. Hari ke-1, potong 1 per 7 emas batangan dan berikan kepada Adam. Hari ke-2, potong 2 per 7 emas batangan dan berikan potongan ini kepada Adam. Dia akan memberimu 1 per 7 batang kembali. Hari ke-3, berikan bagian 1 per 7 yang diterima dari si penyanyi pada hari sebelumnya. Hari ke-4, berikan Adam 4 per 7 emas batangan dan dia akan memberimu potongan 1 per 7 dan 2 per 7 sebagai kembalian. Hari ke-5, berikan Adam bagian 1 per 7 emas. Hari ke-6, beri dia potongan 2 per 7 dan ambil yang 1 per 7 kembali. Dan terakhir, hari ke-7, berikan Adam kepingan emas batangan 1 per 7 terakhirnya. Jenny dan Sammy tiba di perkemahan yang indah. Mereka harus mendirikan tenda. Ada 3 tempat bagus, di hutan, di padang rumput, dan di dekat danau. Tempat mana yang harus mereka pilih? Pilihan terbaik mereka adalah padang rumput. Hewan liar hidup di hutan. Untuk danaunya, lihat, ada zombie bersembunyi di semak-semak. Kayaknya, dia bukan tetangga yang baik. Gunawan sedang berjalan pulang. Tiba-tiba, seorang penyihir muncul entah dari mana dan menculik Gunawan ke kastilnya. Dia menyuruh Gunawan memilih satu di antara tiga pintu ini. Ada harimau lapar di balik pintu pertama. Ada dinosaurus pemarah di balik pintu kedua. Dan ruangan di balik pintu ketiga dipenuhi gas beracun. Pintu mana yang harus Gunawan pilih? Yang kedua, dinosaurus sudah punah jutaan tahun lalu. Jerry punya pohon apel. Jumlah apel di pohonnya berlipat ganda setiap minggu. Setelah 30 minggu, pohon itu diselimuti buah-buahan. Bisa tebak berapa minggu yang dibutuhkan pohon itu untuk setengah tertutup jeruk? Jeruk nggak tumbuh di pohon apel. Tapi kalau yang ku tanya apel, jawabannya adalah 29 minggu. Karena, seperti yang kita ketahui, jumlah apel ini berlipat ganda setiap minggunya. Di tengah samudera terdapat sebuah pulau. Di pulau itu ada sebuah rumah. Di tengah rumah ada segelas air. di dalam segelas air ada koin. Apa yang ada di tengah samudera? Jawabannya simple. Huruf U. Harry lagi ke pesta. Dia menyukai empat cewek ini dan ingin bicara dengan salah satunya. Mana yang harus dia pilih? Lihatlah tangan cewek pertama. Dia zombie. Cewek kedua punya gigitan vampir di lehernya. Dia bisa berubah menjadi vampir kapan saja dan merusak kencan Harry. Wanita keempat ini adalah hantu. Jadi, Harry harus mengobrol dengan cewek ketiga. Halo. Detektif Charlie menerima telepon dari Halda. Halda bilang, cepat kesini aku dirampok. Semua terjadi begitu cepat. Aku meninggalkan dompetku di kursi belakang mobil. Saat berhenti di lampu merah, seseorang membuka pintuku dan merampas dompetku. Detektif Charlie bergegas ke TKP. Tapi saat melihat Halda, dia langsung menyadari Halda tukang bohong. Kok bisa? Halda punya mobil dua pintu. Mana mungkin si pencuri mencuri sesuatu dari kursi belakang? Ada tiga rumah. Salah satu rumah ini aneh banget. bisa tebak mana rumah yang mencurigakan. Lihatlah jejak kakinya. Dari rumah satu dan tiga, jejak ini masuk dan keluar. Jadi, orang-orang datang dan pergi dari kedua rumah itu. Untuk rumah kedua, jejak kakinya cuma mengarah ke satu arah, ke dalam. Mereka masuk, tapi tidak pernah keluar. Lihatlah lantai yang berantakan ini. bisa hitung jumlah laptop yang bisa kamu isi dayanya dengan bantuan colokan kabel ini. Kabel colokan nomor tiga sobek. Untuk yang kedua, salah satu colokannya rusak. Yang nomor empat cuma punya satu colokan, jadi tidak berguna. Dan colokan nomor enam tidak punya kabel sama sekali. Sekarang, mari lihat sisanya. Hubungkan kabel ekstensi 1 ke stop kontak. Lalu sambungkan kabel ekstensi 2 ke kabel ekstensi 1. Dengan begini, kamu bisa memakai dua colokan dari kabel ekstensi 1 untuk mengisi daya dua laptop. Satu colokan di ekstensi 2 bisa dipakai untuk menghubungkan kabel ekstensi kelima dan salah satunya tidak berguna. Sekarang, kita bisa memakai dua colokan di ekstensi 2 dan semua empat colokan di ekstensi 5 untuk mengisi daya 6 laptop. Tapi, jumlah total colokan yang bisa dipakai adalah 8. Simple. Denny dan Diana adalah sepasang kekasih. Mereka lari pagi di taman setiap hari. Untuk menyamai tiap dua langkah Denny, Diana harus melangkah tiga kali. Kalau keduanya memulai dengan kaki kanan, berapa langkah yang akan mereka lakukan sebelum kaki kiri mereka berada di depan pada saat yang sama? Hasilnya, nggak bakal ketemu. Begini urutannya. Aku adalah kata lima huruf di bawahmu. Hapus huruf pertamaku dan aku ada di atasmu. Hapus yang kedua dan aku ada di sekitarmu. Kata bahasa Inggris apakah aku? Gimana? Berhasil nabak jawaban teka-teki ini? Jawabannya, CIR. Selamat! Siapa yang dicari? Cewek yang di sebelah kanan, tai lalatnya sama dengan cewek yang diposter. Siapa pencuri KTP di sini? Cowok yang di sebelah kanan, KTP-nya yang asli mencuat di ranselnya. Artinya, yang dia tunjukkan KTP palsu. Siapa penipunya? Cewek yang di sebelah kiri, naskah yang dia baca terbalik. Artinya, dia cuma pura-pura jadi aktris. Siapa pencuri yang asli? kedua cowok ini pencuri. Sementara cowok di kiri mengalihkan perhatian si cewek, cowok satunya siap-siap mencuri ponselnya. Surat wasiat Pak Widodo, seorang pengusaha kaya, dicuri. Ada lima orang di rumah saat itu. Istri Pak Widodo, Koki, kepala pelayan, pembantu, dan tukang kebun mereka. Mereka semua ngasih tahu detektif apa yang mereka lakukan malam itu. Widodo sedang duduk di dekat perapian sambil menyulam. Koki sedang bikin sarapan. Kepala pelayan lagi mengawasi beberapa pekerja di ruang duduk, pembantu lagi nyapu lantai di koridor. Tukang kebun lagi nyiram tanaman di rumah kaca. Setelah obrolan itu, detektif langsung menahan pencurinya. Siapa yang bersalah? Dan bagaimana detektif tahu? Pencurinya si Koki. Dia bilang lagi nyiapin sarapan, padahal kejahatan terjadi di malam hari. Lili punya toko bunga. Suatu hari, dia ditelepon polisi. Mereka bilang tokonya telah dirampok. Ketika Lili tiba, ada pecahan kaca di tanah di dekat toko, dan sejumlah pot serta tanaman di dalam rusak. Polisi menginterogasi tiga tersangka. Yaakub, mantan Lili, bilang, aku lagi buru-buru dan enggak ngeliat jendela pecah waktu ngelewatin toko. Aku baru sadar ada masalah waktu dihubungi polisi. Kamilah, teman Lili bilang, Lili minta aku bantu-bantu di toko. Pas aku datang, semuanya udah pecah. Aku langsung telepon polisi. Mamat, mantan rekan kerja Lili, bilang, aku lagi jalan di dekat sini dan kulihat ada yang mecahin jendela dan masuk toko. Ponselku ketinggalan di rumah, jadi aku lari ke kantor polisi. Bisa tebak siapa yang bohong? Mamat bohong, pecahan kacanya berserakan di tanah, artinya penjahat memecahkan jendela dari dalam. Ayo, kita rehat sebentar. Nah, sekarang, kamu harus berpikir cepat. Ibu Maria punya empat putri, yang pertama bernama April, yang kedua Mei, dan yang ketiga Juni. siapa nama anak keempat? Tentu saja, Maria. Siapa yang gak termasuk kelompok ini? Napoleon Bonaparte, Ratu Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristoteles, Christopher Columbus, Donald Trump. Sherlock Holmes, dia satu-satunya karakter fiksi dalam daftar itu. Ada delapan cewek di rumah ini, dan masing-masing sedang sibuk dengan sesuatu. Cewek pertama nyiapin makan malam, cewek kedua nyalain perapian, cewek ketiga main catur, cewek keempat baca buku, cewek kelima menggambar. yang keenam membersihkan rumah, dan yang ketujuh menyiram tanaman. Apa yang dilakukan cewek kedelapan? Main catur sama cewek ketiga dong? Seorang wanita menginjak umur empat puluh di tahun delapan belas lima puluh, tapi tahun delapan belas enam puluh umurnya tiga puluh tahun. Kok bisa gitu? ini cuma bisa terjadi kalau tahun delapan belas enam puluh lebih awal dari delapan belas lima puluh. Yang artinya, wanita itu menginjak umur empat puluh di tahun delapan belas lima puluh sebelum masehi, dan umur tiga puluh di tahun delapan belas enam puluh sebelum masehi. Seorang seniman lagi jalan di taman saat tiba-tiba turun hujan. dia enggak bawa topi ataupun payung untuk menutup kepalanya. Dia juga enggak bisa berteduh di bawah pohon karena hujan terlalu lebat, tapi rambutnya enggak basah sehelai pun. Kok bisa? Seniman itu gundul. Hahaha. Nah, ayo kita kembali ke teka-teki detektif kita. Robby menang lotre 15 miliar. Dia memutuskan enggak ngasih tahu siapapun tentang hal ini, termasuk istrinya. Di rumah, dia taruh uang itu di berangkas yang tersembunyi dibalik sebuah lukisan. Esok harinya, uang itu lenyap. Polisi mengundang semua tersangka untuk diinterogasi. Emi, istri Robby bilang, pagi tadi aku masuk ke ruang kantor suamiku untuk bersih-bersih. Berangkasnya udah terbuka dan di dalamnya kosong. Jamil, rekanan bisnis Robby bilang, kasihan Robby, dia selalu ingin menang lotre. aku di rumah seharian kemarin nonton TV. Dan Marcus, teman Robby bilang, aku ke gym kemarin malam, terus pulang. Nggak habis pikir, tega banget orang yang melakukan ini. Polisi menahan si pencuri. Bisa kamu tebak siapa dia? rekanan bisnis Robby. Robby nggak ngasih tahu siapapun bahwa dia menang lotre. Istrinya melihat berangkas kosong saat masuk ruangan, tapi dia nggak tahu apa isinya. Marina mengikuti kejuaraan seluncur indah. Dia adalah pesaing kuat dan banyak orang yakin dia akan menang. Pas waktu pemanasan habis, semua peserta mulai persiapan tampil. Marina tampil pertama. Dia keren, tapi tiba-tiba dia tergelincir dan kakinya patah, jadi dia nggak bisa melanjutkan. Penyelidikan mengungkap ada yang merusak sepatunya. Polisi menginterogasi tiga tersangka. Hana bilang, aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku lihat Lina dan Kiki masuk ruang loker sebelum Marina tampil. Mereka yang merusak sepatu Marina. Lina bilang, Iya, aku emang masuk ruang loker buat ngambil barang-barangku, tapi aku nggak lihat Kiki kok. Dan Kiki bilang, Iya, soalnya aku latihan di gym sampai tiba giliranku. Lagian, anak bohong. Aku lihat dia di ruang loker. Bisa tebak siapa yang bohong? Kiki, dia nggak bisa latihan di gym sebab waktu pemanasan sudah habis saat kompetisi dimulai. Inilah yang terjadi. Kiki masuk ruang loker dan merusak sepatu Marina. Terus Lina masuk ruang loker setelah Kiki. Dan itu yang dilihat Ana. Yana takut kalau dia dibuntuti. Dia menyerahkan beberapa foto dirinya dan teman-temannya ke polisi. Polisi langsung menemukan pelakunya. Siapa penguntit, Yana? teman Yana, Miko. Cuma dia yang ada di semua foto dan kadang dia bahkan berusaha menyembunyikan identitasnya. Barang buktinya nggak cukup buat menyatakan kesalahan tersangka di suatu penyelidikan. Detektif Arief memutuskan untuk menyelidiki rumah mereka berharap untuk menemukan petunjuk. Dan sebenarnya dia menemukan sesuatu. Sebuah ruang rahasia. Tapi ruang itu punya kunci kombinasi dan kata idea tertulis di atasnya. Ada ide kodenya apa? 9-4-5-1 Kodenya adalah nomor urut masing-masing huruf dalam alfabet. Pintu terbuka menuju kantor rahasia tersangka. Sekilas nggak ada yang mencurigakan di sana. Ada meja di tengah ruangan dengan buku di atasnya. Beberapa perabotan berdebu dan ada lukisan di dinding. Detektif memeriksa lukisan itu dan menemukan sebuah berangkas dengan kode tiga angka di belakangnya. Di dekatnya ada satu catatan dengan petunjuk H270B 7 tanda pisah 8. Kamu tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan detektif? Detektif sadar bahwa catatan itu berarti halaman halaman baris 7 sampai 8. Dia harus mengecek buku di atas meja. Detektif menemukan baris yang tertera di halaman 270. Bunyinya, setelah menelusuri gurun selama 4 hari 3 malam, aku bertemu sepasang musafir. Mereka memberiku makanan dan salah satu unta mereka. Ini adalah petunjuk untuk memecahkan kode berangkas. apa kodenya? 7 21 4 hari 3 malam totalnya 7. Sepasang musafir berarti 2. Dan jangan lupa salah satu unta tadi. Detektif membuka berangkas dan menemukan bukti bahwa tersangka bersalah. Tengah malam ada yang mencuri artefak antik dari sebuah museum. Penjaga museum bilang pelakunya adalah perampok. Detektif Arief langsung tiba di TKP dan menginterogasi penjaga. Lelaki itu bilang, aku lagi ngecek museum, tiba-tiba kulihat bayangan gelap. Aku memanggilnya tapi dia nggak merespon. Tapi detektif Arief melihat ada yang salah dalam ceritanya. Bisa kamu tebak apa itu? di lantai cuma ada jejak kaki satu orang. Kalau ada penjaga dan penjahat di museum, bukankah harusnya ada dua pasang jejak kaki? Detektif Arief bertanya ke penjaga apa yang dia lakukan berikutnya. Penjaga itu bilang, ku kejar pencuri itu lalu kulihat dia mecahin pintu kaca dan mencuri artefak. Alarm nggak berbunyi, mungkin udah dia matikan. Apa penjaga berkata jujur? Pintu itu memang pecah tapi terbuka juga tuh. Pintu cuma bisa dibuka dengan kunci. Kayaknya ada yang udah buka pintu itu buat mencegah alarm berbunyi lalu memecah kaca buat menyembunyikan jejak. Detektif bertanya ke pria itu apa yang terjadi kemudian. Si penjaga bilang, aku lari mendekati penjahat itu dan berusaha menghentikannya. Tapi dia nyemprotin sesuatu ke mataku dan aku pingsan. Waktu bangun aku langsung telepon polisi. Apa dia berkata jujur? Matanya kelihatan sehat-sehat aja kok. Perampokan itu baru terjadi beberapa jam lalu. Kalau si penjaga berkata jujur, minimal matanya masih kelihatan merah. Dia pasti bohong. Ternyata penjaga itu pencurinya dan dia ditangkap. Lucy dan tiga sahabatnya Lily, Yosi, dan Dinda mengadakan pesta piyama. Mereka mau nonton film di ruang duduk. Lucy pergi ke dapur untuk mengambil camilan. Pas balik, dilihatnya Lily terbaring pingsan di lantai. Dinda bilang, aku lagi teleponan sama cowokku. Tiba-tiba, Yosi mukul Lily pakai bantal dan dia jatuh. Gak tahu kenapa, kata Yosi. Dinda bohong. Dia yang mukul Lily keras banget pakai bantal dengan sengaja. Siapa yang bohong? Mereka berdua, di ruang ini gak ada bantal. Setelah nonton film, mereka mau main Papanowija. Mereka memanggil hantu seorang penyanyi terkenal. Tiba-tiba, penunjuk di papan mulai bergerak sendiri dan tertulis, Murumu langit tiga hari. Kamu bisa bantu Lucy dan teman-temannya membaca pesan ini? Bunyinya, umurmu tinggal tiga hari. Cewek-cewek itu panik dan menghentikan permainan itu. Lily menawarkan untuk memfoto semua orang. Mereka mengambil banyak foto lucu. Tapi saat menggulir galeri, mereka lebih panik lagi. Kenapa? keempat sahabat itu ada di dalam foto ini. Terus, siapa yang memfoto? Lucy bilang, sudah saatnya tidur. Tapi, begitu masuk kamar, mereka lari keluar sambil menjerit. Kenapa ya? Lihat cerminnya. Cermin itu memantulkan bayangan seram yang melambai-lambai ke arah mereka. Akhirnya, Lucy menawarkan mereka untuk tidur di kamar orang tuanya. Dan dia memilih tidur di sofa ruang duduk. TV menyala dan itu membuatnya tenang di tengah malam. Dia dengar keributan dari kamar tidur dan bergegas untuk mengecek teman-temannya. Bisa tebak siapa yang berkeliaran di luar? Lily, di rambutnya ada daun. Hari berikutnya, Lucy, Dinda, dan Lily bertemu di kelas. Mereka kelihatan cemas. Kenapa nih? Ini meja Yosi, tapi kosong. Dia nggak masuk sekolah dan nggak ngasih tahu siapapun. Lihat, Lucy memegang secangkir kopi dengan nama Yosi. Yosi nggak berangkat dan nggak menjawab telepon teman-temannya. Lucy, Dinda, dan Lily pergi menengoknya. Mereka menemukannya lagi selimutan di tempat tidur. Mereka sangat ketakutan. Kamu tahu kenapa? Yosi menutup jendela dengan tira hitam dan bentuk telinga serta giginya berubah. Dia mulai berubah jadi vampir. Lily memutuskan untuk tinggal dan merawat Yosi. Sementara Dinda menawarkan Lucy untuk berkunjung ke bibinya, Vera. Bibi Vera punya toko herbal yang menjual berbagai ramuan. Saat Bibi Vera mendengar apa yang telah terjadi kepada Yosi. Dia bilang, Oke, aku butuh tiga bahan untuk dijadikan minuman penyembuh. Ini yang pertama, waktu dia datang. Kamu harus jalan pas melihat warna merah dan berhenti pas warna hijau. Bisa tebak apa bahannya? Semangka Betty adalah seniman dan blogger terkenal dengan lebih dari 1 juta subscriber. Baru-baru ini dia menyewa agen untuk menjual karyanya. Agen itu membuat toko online berisi lukisan eksklusif karya Betty. Suatu hari, Betty bangun dan melihat sebagian besar subscribernya baru-baru ini meng-unsubscribe-nya. Kamu bisa tebak apa yang terjadi? Lihat barang-barang di toko Betty yang melukis Starry Night itu fun go bukan Betty. Si agen mencoba menjual karya seni palsu lewat toko ini. Keesokan harinya, Betty ke kafe favoritnya. Dia memesan dan pergi ke toilet wanita untuk cuci tangan. Dia nemu sebuah kalung kuno yang indah. Lalu tiga orang mendekatinya untuk mengklaim perhiasan itu. Helen bilang, kalung itu punya nenekku. Jamrutnya sama dengan mata hijau kami. Balikin! Fiona bilang, kait kalungku longgar jadi pasti putus pas aku lagi nyisir. Julia bilang, Hei, ini punya aku. Kalung ini hilang di toilet wanita. Kepada siapa Betty harus memberikan kalung itu? Helen bilang zamrut, tapi permatanya warna merah dan bukan hijau. Julia yakin dia kehilangan kalung itu di toilet, tapi kenapa nggak diambil sendiri? Cuma Fiona yang tahu tentang kait rantai yang longgar. Jadi, dialah pemilik aslinya. Betty kembali ke mejanya dan dia melihat ada yang menggigit bagelnya. Betty kaget dan menanyai pelanggan lain. Derry bilang, Nona, aku ini miliarder. Buat apa aku nyuri makanan orang lain? Zaki bilang, Aku alergi gluten. Aku nggak makan kue. Sheila bilang, Aku lihat ada pria lapar yang aneh berjalan di kafe dan meminta uang. Pasti dia yang makan bagelmu. Siapa yang bohong? Zaki, Kalau dia nggak bisa makan kue, kenapa dia pesan pancake? Fiona mau berterima kasih kepada Betty soal kalung tadi, jadi dia mentraktir Betty makan siang. Mereka duduk bersama dan mulai ngobrol. Betty nanyain Fiona soal pekerjaannya. Bukannya menjawab, Fiona malah ngasih lihat silsilah keluarganya. Bisa bantu Betty menebaknya? Fiona adalah penyihir. Kakaknya seorang polisi, ayah mereka seorang dokter, dan ibu mereka seorang pesepak bola. Betty jadi bersemangat, lalu dia meminta Fiona mengajarinya sihir. Tapi Fiona ragu. Dia mau menguji calon muridnya dan nawarin Betty menyelesaikan persamaan ini dulu. Kamu bisa bantu dia menyelesaikan tantangan ini? Banyak orang gagal menyelesaikan persamaan ini karena tidak memperhatikan detailnya. Di sini, setiap emoji termasuk penyihir, tongkat sihir, dan sapu melambangkan nilai yang berbeda. Sebelum menghitung hasilnya, mari kita cari tahu nilai bendanya satu per satu. Pertama, hitung nilai satu penyihir, 15. Sekarang cari tahu nilai satu tongkat sihir. Seperti yang kamu lihat, nilainya 7. Sekarang giliran sapu. Teka teki ini rumit karena ada empat sapu di persamaan ini. Jadi kalau empat sapu bernilai 12, satu sapu akan bernilai 3. Sekarang, mari lihat baris terakhir. Si penyihir nggak bawa sapu atau tongkat. Jadi nilai penyihir tangan kosong ini, 5. Nah, kita siap menyelesaikan persamaan ini sekarang. Dan jawaban yang benar adalah 73. Mantap! Betty menjawab dengan benar dan Fiona membawanya ke rumahnya. Ada labirin taman yang indah di halaman Fiona. Dia memindahkan Betty ke tengah labirin dan memberinya peta. Betty harus menemukan kucing hitam. Kalau gagal, dia akan tinggal di perangkap ini selamanya. Bisa bantu Betty? Gini caranya. Betty ingin lari kembali ke kastil secepat mungkin. Tiba-tiba, zombie menyeramkan mengejarnya. Zombie itu kelihatan lapar. Dan Betty berlari menjauh dan melihat 3 jalur. Jalur pertama ditutupi asam beracun. Jalur kedua oleh serangga dan belatung. Dan yang ketiga, semak berduri. Jalan mana yang harus dipilih Betty? Betty harus memilih jalan kedua. Serangga dan belatung memang menjijikan, tapi tidak berbahaya. Fiona meminta Betty menyajikan makan malam untuk pesta penyihir di istananya. Apakah kamu bisa hitung berapa penyihir yang sudah tiba di sana? Ada 13 penyihir di sini. Yang ini bukan penyihir, cuma orang-orangan sawah di taman. Betty harus pergi ke toko untuk membeli bahan makan malam. Dia mencatatnya satu-satu. Susu, jus lemon, telur, mentega, jeruk, soda kue, kacang mete, dan cuka. Apa yang mau Betty buat? Randy baru aja pulang setelah puas main di pantai. Dia langsung nyalain kompor buat bikin sarapan. Tapi beberapa saat kemudian, ada yang ngetuk pintu rumahnya. Dan setelah dicek, ternyata ada sejumlah pria yang ngaku-ngaku jadi petugas perbaikan gedung. Mereka bilang, di dalam rumah Randy ada kebocoran gas dan dia harus segera keluar. Randy langsung membanting pintu di hadapan mereka, kemudian menghubungi polisi. Dia yakin, semua pria itu sebetulnya maling. Kenapa Randy bisa mikir gitu ya? Dia cuma punya kompor listrik, bukan kompor gas. Jadi para maling itu pasti mau bikin Randy keluar dari rumahnya biar bisa menggasak semua barang berharganya. Keenam orang ini terjebak di pulau terpencil dan beberapa jam lagi akan ada helikopter. Tapi saat ini, mereka harus makan dulu. Di situ cuma ada panci, sebotol air mineral, dan lima kentang. Mereka mulai masak kentang itu untuk makan malam, tapi kelima kentang itu harus dibagi ke semua orang di situ. Dan keenamnya harus mendapat bagian yang sama rata. Tapi gimana caranya ya? Gampang, tumbuk aja semua kentangnya. Pak sutradara yang satu ini senang banget nyari sensasi. Dia bangga jadi di bahan omongan banyak orang, meski mereka ngomongin hal negatif tentang dia. Suatu hari, dia bikin film ecek-ecek supaya banyak orang membenci karyanya. Para kritikus dan penonton juga terus-terusan bilang kalau filmnya jelek, gak bisa diterima, nyeleneh, dan malu-maluin. Tapi si sutradara malah menikmati momen itu. Saat diundang di acara TV beberapa tahun kemudian, dia nanya ke presenternya. Gimana tanggapan Anda soal film terakhir saya? Si presenter cuma menjawab singkat dan ternyata jawabannya itu udah bikin si sutradara tersinggung. Memangnya dia bilang apa sih? Maaf, Pak. Saya udah lupa. Tiga cewek ini lagi nongkrong di restoran sambil ngobrolin pesta. Saat pelayan dateng, Jessica pesen makanan banyak banget dan Sarah cuma pesen jus ceri. Lucy kemudian ngeluarin apel dari tasnya dan mulai memakannya. Setelah nganterin jus ceri dan makanan Jessica, pelayan itu langsung pergi. Sarah mulai menikmati minumannya tapi Jessica cuma ngeliatin makanannya. Salah satu di antara mereka ternyata bukan manusia. Menurutmu yang mana nih? Si pelayan. Lihat deh, masa tangannya dilapisi sisi? Pupil matanya juga kelihatan kayak ular. Seorang petualang lagi menjelajahi hutan Amazon yang lebat. Dia mau nyari artefak unik dari peradaban kuno dan kalau misinya sukses, dia mau ngejual temuannya itu dengan harga miliaran rupiah. Akhirnya dia bisa melintasi tepi hutan dan sampai di area lapang. Di situ ada dua gua yang dipenuhi dengan jebakan tapi salah satunya juga berisi harta karun. Cowok itu yakin dia bakal bisa melewati semua rintangan asalkan dia milih gua yang tepat. Memangnya gua mana sih yang harus dia pilih? Yang di sebelah kanan. Pintu masuknya terhalang oleh sarang laba-laba. Berarti gua itu sudah lama gak dimasukikan. Para pemburu harta karun lainnya udah milih gua yang kiri tapi mereka gak pernah kembali lagi. Miko diajakin temennya untuk pesta bareng. Setelah sampai di lokasi, dia berkeliling rumah dan ngeliat delapan orang. Tapi ternyata dia belum ngeliat temennya itu. Rupanya dia udah salah masuk rumah. Tapi sebelum pergi, Miko baru nyadar kalau tiga tamu di situ ternyata android. Apa kamu juga bisa melihatnya? Cowok ini lagi nuang bensin ke gelas. Di kepala wanita ini ada kepulan asap akibat korsleting. Dan cewek ini lagi ngecas ponselnya dengan kabel yang terhubung ke leher. Setelah kapalnya karam, Zaki terdampar di sebuah pulau terpencil. Dia bikin rakit dan layar kecil dari bangkai kapal yang udah hancur. Zaki gak bisa berlayar ke tengah laut karena di situ gak ada angin. Tapi beberapa hari kemudian, ada kapal yang terus mendekat. Padahal layarnya tertiup angin yang bergerak ke arah berlawanan. Kalau menurut hukum fisika sih, kapal itu seharusnya menjauhi pulau. Tapi kok, kapal itu malah mendekati pantai sih? Ya iyalah, karena kapalnya ditenagai mesin. Rico cuma bisa berjalan di tengah hutan sambil nyeker karena sepatunya diambil monyet. Dia semakin kedinginan dan kelaperan, tapi untungnya dia nemu pondok kecil. Di cerobong asapnya, ada asap yang membumbung tinggi, jendelanya juga disoroti cahaya. Di hadapannya langsung muncul tiga jalan. Jalan pertama ditutupi batu bara panas, jalan kedua dipenuhi paku berkarat, dan jalan ketiga penuh dengan pecahan kaca. Jalan mana yang harus Rico pilih? Karena cuacanya lagi dingin, Rico bisa nunggu di dekat batu bara sambil menghangatkan badan sampai baranya mati. Tony udah menyusuri gurun selama berjam-jam hingga tengkuknya tersengat matahari. Sejauh mata memandang, cuma ada hamparan pasir dan semua persediaan airnya sudah habis. Tony semakin lemah dan akhirnya tepar. Saat itulah dia ngeliat dua genangan air kecil dan dia cuma bisa mendekati salah satunya. Menurutmu, genangan mana yang cuma Fata Morgana dan mana yang memang asli? genangan di sebelah kiri asli karena di atasnya ada gumpalan awan. Di situ ada hujan dan hujan itulah yang ngebentuk genangan itu. Di dalam hutan yang jauh dari pemukiman ada rumah tua dan suatu pagi DVD rumah itu rusak parah. Sang pemilik rumah langsung ngumpulin koki, petugas kebersihan dan pengacara untuk diinterogasi. Siapa nih yang udah ngerusakin TV saya? Tanyanya, saya lagi sibuk nyiapin makan malam, Pak, jadi gak tau menau, kata si koki. Saya lagi ngebersihin basement. Jawab petugas kebersihan, semalaman saya ngebaca dokumen di lantai atas. Saud si pengacara, salah satu di antara mereka udah bohong tuh. Tapi siapa ya? Si pengacara. Dia bilang dia lagi di lantai atas, padahal rumah itu cuma berlantai satu. Jadi dia gak mungkin ngebaca dokumen itu di lantai dua. Kunci mobil Tommy tiba-tiba hilang. Dia udah nyari di seisi rumah, tapi belum ketemu juga. Cowok itu kemudian masuk ke ruangan lain dan ngeliat ke lantai. Ternyata kunci mobilnya nempel di lampu gantung. Gimana Tommy bisa tahu ya? Lantainya bisa memantul. Pak dosen filosofi ini lagi ngadain ujian. Semua mahasiswa duduk di kursinya masing-masing sambil ngedengerin petunjuk sang dosen. Pecahin soal ini. Kalian harus bisa membuktikan kalau semua yang terjadi di sekitar saya memang nyata. Dan saya dalam keadaan sadar. Siapapun yang bisa ngasih bukti meyakinkan akan dapat nilai tertinggi. Semua mahasiswa itu udah berjam-jam nulis jawabannya, tapi nggak ada satupun yang mendapat nilai bagus kecuali cewek ini. Di dalam esainya, dia nulis beberapa kata. Kira-kira kata apa ya yang dia tulis di situ? Bapak nggak bisa baca tulisan ini saat tidur. Kamu juga bisa memakai tips ini saat tidur lho. Kita akan kesulitan ngebaca tulisan saat berada di alam mimpi. Nah, untuk mastiin kalau kamu benar-benar tertidur, coba deh baca tulisan random dengan ponselmu. Rumah hantu ini terletak di kota X dan warga setempat nggak ada yang berani dekat-dekat. Tapi suatu hari, tiga cewek dan dua cowok ini akhirnya uji nyali di rumah itu sambil ngerekam aktivitas mereka. Dan setelah sampai di depan pintu, Robby malah nggak mau masuk. Ketiga temannya kemudian masuk ke rumah angker itu dan Robby cuma di luar sendirian sambil ketakutan. Setelah nunggu teman-temannya selama beberapa menit, dia berencana mau nyari bantuan. Tapi tiba-tiba ada empat cewek dan satu cowok keluar lagi. Robby tahu kalau rumah itu berpenghuni dan dia langsung kabur dari situ. Gimana dia bisa tahu ya? Tadi kan yang masuk ada tiga cewek dan satu cowok. Kenapa yang keluar lima orang? Salah satunya pasti hantu. Robby bisa tahu itu dan langsung kabur. Malik lagi jalan di sepanjang trotor sambil ngumpetin kedua tangannya di belakang. Kemudian ada mobil yang mendekat dari arah belakang dan saat itu ada genangan air di dekat Malik. Si pengendara makin mempercepat laju mobilnya dan pasti sebentar lagi tubuh Malik bakal basah kuyuk tuh. Tapi selang beberapa detik pengendara itu melambatkan mobilnya dan menjauh dari genangan. Kenapa dia nggak nerobos di atas genangan aja ya? Tangan Malik megang batu gede tuh. Si pengendara mobil pasti takut Malik bakal ngelempar batu itu ke mobilnya kalau dia nekat melaju di atas genangan air itu. Amira lagi datang ke kastil tua. Dindingnya ditempeli banyak potret raja dan ratu. koridornya juga dihiasi cahaya lilin dan saat memasuki lantai satu Amira ngeliat sejumlah orang lagi asyik berdansa. Cewek itu langsung sadar kalau tubuhnya telah diteleportasi ke zaman kuno. Tapi ternyata semuanya palsu. Gimana dia bisa tahu? Ada kamera tersembunyi di sudut ruangan. Cewek ini juga memakai smartwatch di pergelangan tangannya. Di pagi hari Bayu mau pergi ke pantai. Kala itu matahari masih mengintip di balik kaki langit. Lautnya juga masih tenang nggak tertiup angin. Bayu mulai duduk di atas pasir menutup matanya dan bermeditasi. Sejumlah orang mendekati Bayu dan duduk di sebelahnya untuk ikut bermeditasi. Bayu kemudian membuka matanya dan dia langsung tahu keganjilan di situ. Memangnya apa yang salah sih? Lihat deh cara duduk Bayu dan ketiga orang ini. Tubuh mereka nggak nempel di tanah. Sekarang kita cek dulu jawaban benarmu yuk. 0 sampai 3 poin tenang aja. Nggak perlu mikir terlalu jauh kok. Terkadang kamu cuma perlu mengandalkan intuisimu. 4 sampai 7 poin ayo berlatih lagi. Pecahin teka-tekinya dan asah logikamu. Lain kali hasilmu pasti bakal lebih baik. 8 sampai 11 poin lumayanlah. Asah lagi kejelianmu ya. 12 sampai 15 poin Wah kamu nggak gampang terkecoh dan jawabanmu selalu bener keren. Tapi kamu perlu latihan lagi. 16 poin Mantap! Kamu emang jago teka-teki. Kamu selalu mengamati hal-hal detail dan punya intuisi setajam silet. Rachel punya cita-cita menjadi aktris terkenal. Akhirnya cita-citanya akan tercapai. Agensi bakat terkenal mengundang Rachel untuk wawancara. Dia tiba di kantor untuk bertemu agen barunya pagi-pagi sekali. Ada 4 orang di ruang rapat. Kamu tahu yang mana agen Rachel? Pria ini satu-satunya orang yang tidak punya tanda pengenal pegawai. Jadi dia mungkin tamu juga. Pria ini memakai jas berkelas dan mewah. Tapi dia membawa kopi untuk semua orang. Dia asisten. Di mug wanita ini ada tulisan pengacara terbaik. Jadi dia mungkin menangani masalah legal. Dan wanita santai di sana adalah agent Rachel Zoe. Zoe meminta Rachel duduk. Tempat mana yang harus Rachel pilih? kaki kursi ini hilang satu. Seseorang menumpahkan kopi di kursi ini. Barista menulis bos di cangkir ini dan meninggalkannya di meja di depan kursi ini. Dan seseorang meninggalkan sweater di kursi ini. Jadi Rachel hanya punya satu pilihan. Ini dia. Pertama-tama Zoe memutuskan untuk memeriksa kecerdasan Rachel dan memberinya teka-teki. Dia menggunakan tiga pensil untuk membuat segitiga ini. Tugas Rachel adalah membuat persegi sempurna dengan memindahkan satu pensil saja. Kamu bisa membantunya? Ini jawabannya. Setelah pertemuan itu Zoe membuka paket dari penulis populer. dia mengirimkan karya barunya diam-diam kepada Zoe. Zoe tidak bilang apa-apa tentang ini kepada rekan kerjanya. Tapi salah satu dari mereka mencoba mencuri naskah itu. Kamu bisa tebak siapa orang itu? Asistennya. Dia menggunakan kamera depan untuk memotret pelafon cermin saat Zoe membaca naskah itu. Zoe membawa Rachel ke audisi pertamanya. Rachel mengantri dengan aktris lain. Mereka memperebutkan peran utama dalam serial baru. Karakter utamanya Rabun. Jadi semua aktris memakai kacamata palsu untuk mendalami karakter. Rachel kurang baik melakukannya dan aktris lain, Sally, mendapatkan peran itu. Rachel sangat kesal. Tapi tiba-tiba Sally jatuh ke lantai. Dia tak sadarkan diri. Lalu Rachel memanggil ambulans. Dokter bilang ada yang meracuni Sally. Tapi semua aktris makan camilan dan air yang sama. Dokter memeriksa makanan itu tapi tidak ada racun di sana. Kamu tahu apa yang terjadi di sana? Aktris ini memberikan tisu basah kepada Sally untuk mengelap kacamatanya. Tisu itu diberi racun. Keesokan harinya Rachel tiba di teater untuk bertemu Stan. Dia sutradara terkenal. Dia langsung menyadari lima hal aneh di tempat ini. Kalau kamu, kamu bisa melihatnya juga. Ada yang aneh dengan gravitasinya. Lebih jelasnya, lampu gantung ini yang tidak menggantung dari pelafon seperti seharusnya. Angin yang dihasilkan kipas bertiup ke kanan. Tapi rambut aktris ini terbang ke kiri. Ada langkah manusia di pelafon. Lampu sorotnya merah tapi cahaya di panggung biru. Dan bayangan balerina ini jatuh ke arah yang salah. Stan memperkenalkan Rachel kepada aktor favoritnya. Josh, Stephen, dan Tyler. Mereka driplet yang selalu bercanda. Tapi kali ini mereka setuju bahwa salah satu dari mereka jujur. Dan dua lagi bohong. Mereka memberitahu Rachel permainan mereka. Dia harus menebak nama mereka. Pria pertama bilang dia Josh. Pria kedua memperkenalkan diri sebagai Stephen. Dan pria ketiga bilang orang kedua selalu jujur. Kamu tahu siapa nama mereka sebenarnya? Jika pria ketiga jujur begitu juga pria kedua tapi hanya satu pria yang harus jujur. Jadi pria ketiga pasti bohong. Artinya pria kedua juga bohong. Maka pria pertama pasti jujur. Dia memang Josh. Pria kedua bukan Josh atau Stephen. Dia Tyler. dan pria ketiga adalah Stephen. Stan menawari Rachel untuk memerankan seorang putri dalam produksi barunya. Rachel pergi ke ruang ganti untuk memakai make up. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Rachel keluar dari ruangan itu dan melihat bintang utama drama panggung itu dipenuhi chat. Rachel mempertanyakan tersangkanya. Ron asisten bilang dia sedang makan sandwich di balkon saat itu terjadi. Lily penata gaya sedang menelpon suaminya. dan Stacy petugas kebersihan bilang dia sedang membersihkan toilet saat itu. Siapa yang bersalah? Ron dia memegang sandwich tapi belum dibuka. Setelah Rachel dapat kerja dia butuh tempat tinggal di Hollywood. Dia mulai mencari apartemen dan menemui tiga agen. Masing-masing agen menunjukkan satu apartemen. Rachel menyukai semuanya tapi saat memeriksa apartemen itu dia sadar ada penipu di antara agen properti itu. Rachel melihat dokumennya baik-baik. Apartemen mana yang sebaiknya dia pilih? Rachel sebaiknya memilih apartemen ketiga. Apartemen pertama ada di lantai enam tapi itu mustahil karena gedungnya hanya lima lantai. dan menurut deskripsi apartemen kedua pembangunannya akan selesai pada tahun 2025. Ngomong-ngomong ini tahun 2022 tapi Rachel butuh apartemen itu secepatnya. Rachel menyewa apartemen ketiga dan langsung pindah tapi ada masalah dengan kamar mandi di sana. Kamu bisa melihatnya? Bagaimana cara dia menyiram toilet? kamu melihat hal aneh di sini? Tidak ada saluran pembuangan pancuran. Rachel mendengar bunyi bel pintu. Tetangganya Peter dan Victor membawakan dua kue untuknya. Tapi hanya satu yang bisa dimakan. Kamu tahu yang mana? kue Victor ditaburi almond sementara kue Peter dihias kuku manusia. Keesokan harinya Zoe mengirim pesan kepada Rachel untuk memeriksa keadaannya. Rachel mengirimkan suah foto dan berkata sendirian di rumah mempelajari dialogku. Zoe mengirimkan balasannya dasar tukang bohong. Kenapa? Jika Rachel sendirian siapa pria itu? Zoe mengajak Rachel ke pesta dan memperkenalkannya kepada Nick milioner eksentrik yang mendanai salah satu proyek film Zoe. Mereka mengobrol sebentar lalu dia hilang di tengah keramaian. Tak lama kemudian Rachel melihat tiga pria membelakanginya. Mereka mirip Nick. Kamu tahu mana Nick yang asli? Pria ini memiliki tato di tangannya sementara Nick tidak. Dan kemeja pria ini palsu nama mereknya salah. Nick menawari Rachel untuk karaokean. Rachel menyanyikan lagu dan Nick sangat menyukainya sampai menawarinya satu koper penuh emas. Tapi dia tak akan memberi hadiah kepada sembarang orang. Hanya orang pintar yang pantas dapat uang ini. Untuk mendapatkan emas itu, Rachel harus memecahkan teka-teki. Nick menunjukkan empat koin langka. Dia bilang ada masalah dengan tiga koin itu. kamu kamu tahu koin koin mana yang asli? Orang yang hidup pada masa itu tidak menyebut era mereka sebelum masehi. Koin ini dari masa depan. Lihat tahunnya. Tidak ada mobil pada tahun 1365. Jadi, ini koin yang asli. Rachel menggunakan aplikasi taksi untuk membawa pulang koper berharganya. Dia melihat tiga mobil sama persis di tempat parkir. Ketiga pengemudi bilang Rachel memesan mobil mereka. Pengemudi mana yang harus Rachel pilih? Yang ketiga. Lihat taksi pertama. Ada pria seram yang sembunyi di kursi belakang. Dan mobil kedua tidak ada bannya. Zoe mengadakan pesta di villanya. Dia melihat putranya Harry makan di kamarnya dengan seorang wanita. Tapi Zoe tidak kenal. Dia menjadi sangat penasaran. Jadi, setelah mereka pergi, dia masuk ke kamar putranya diam-diam untuk mencari petunjuk. Ada tiga wanita di pestanya. Lily, Jennifer, dan Diana. Zoe langsung tahu siapa yang bersama putranya. Kalau kamu? Harry pacaran dengan Jennifer. Lihat piring di meja. Ada noda lipstick di garpunya. Hanya Jennifer yang memakai lipstick merah. Di pagi Harry, Rachel lari di taman. Dalam perjalanan ke sana, dia bertemu wanita ini. Tak lama kemudian, dia melihat wanita lain. Sama persis. Rachel berpikir itu sangat aneh. Tapi sebenarnya ada lima perbedaan di antara dua wanita ini. kamu bisa melihatnya. Ini dia. Rachel lanjut lari dan melihat dua pria di sebuah perahu di sungai. Dan beberapa menit kemudian, dia melihat nelayan ini. Kamu bisa menemukan perbedaannya. Ada lima perbedaan di antara dua foto ini. Kamu menemukan semuanya? Rachel berhenti karena dia harus mengikat tali sepatunya. Tiba-tiba dia melihat dua wanita yang membawa ransel ini. Kamu bisa menemukan lima perbedaan di antara mereka? Benar, ini dia. Rachel tiba di gedung apartemennya dan melihat tetangganya. Peter tak sadarkan diri di bawah tangga. Apa yang dia lihat sangat mengerikan sampai Rachel pingsan dan penjaga pintu membawanya pulang. Pada malam hari setelah sadar, Rachel meninggalkan apartemennya. Dan coba tebak, di lobi dia berpapasan dengan Peter lagi. Tapi kali ini dia penuh semangat dan riang. Dia juga minum jus. Bagaimana dia bisa hidup? Lihat, dia vampir. Pada pagi hari, Zoe menghubungi Rachel dan memintanya datang ke agensi secepatnya. Saat melihat kantor, Rachel terkejut. Kantor itu berantakan. Seseorang mengotori dinding dengan cat, perabot rusak, dan dokumen robek ada di mana-mana. Zoe menginterogasi tiga tersangka dan asisten berkata dia berpesta semalaman. Banyak orang bisa memastikan itu. Jessica, pengacara, bilang, Kamu pikir aku siapa? Aku cinta pekerjaanku. Jika tidak, aku pasti sudah berhenti. Dan Sarah, copywriter, bilang dia orang terakhir yang pulang. Dan dia yakin dia sudah mengunci pintu. Siapa yang bohong? Jessica, semua gelas pecah kecuali gelasnya. Pengacara terbaik. Wanita itu ingin menyingkirkan beberapa dokumen. Jadi, dia memalsukan perampokan. Widih, Ferdi hoki banget tuh. Dia bekerja di pabrik coklat sebagai petugas keamanan di malam hari. Seperti biasa, dia lagi patroli malam di sekitar pabrik dan tiba-tiba dia melihat kotak coklat eksklusif di situ udah dicuri. Lalu keesokan harinya, Ferdi menginterogasi tiga tersangka. Jarwo, Koki Pastri bilang kalau dia langsung pulang setelah shift-nya selesai jam 7. Istrinya juga semalaman bersamanya. Haris pengantar pesanan bilang, Aku gak makan coklat sama sekali. Baunya aja udah bikin aku bentol-bentol. Lalu putra petugas kebersihan mengaku, kemarin pas lagi bersih-bersih gudang, aku nemu coklat di lantai dan langsung kumakan. Maaf ya, tolong jangan aduin aku ke bos. jadi siapa nih pencurinya? Haris, dia megang semangkok coklat leleh tanpa pelindung. Harusnya sih, dia akan bentol-bentol kalau dia beneran punya alergi. Keesokan harinya, pabrik coklat kembali buka. Jarwo mau ngeprank Ferdi dengan telur ayam mentah yang dibaluri coklat. Setelah itu, dia menatanya di nampan kue bareng telur coklat asli. Saat Jarwo ngebawain telur coklat, Ferdi langsung tahu coklat yang palsu. Gimana caranya ya? Telur coklat asli punya lubang di tengah. Jadi kalau dibawa di atas nampan, coklat ini pasti akan gerak-gerak tapi telur mentah lebih berat dan gak banyak bergerak. Ferdi kemudian berencana mengeprank Jarwo balik. Dia pakai kostum mirip hantu untuk menakuti cowok itu. Tapi tiba-tiba dua hantu beneran juga muncul di ruangan itu. Dari semua hantu ini, kira-kira Ferdi yang mana ya? Cowok ini, cuma dia yang tubuhnya kelihatan kelihatan transparan. Suatu malam, pabrik coklat itu lagi ngerayain hari jadinya dan pihak manajemen menyambutnya dengan pesta meriah. Semua karyawan ikut serta dalam kompetisi karaoke. Bahkan mayoritas dari mereka bisa nyanyi dengan suara merdu sehingga bisa mendapat hadiah dan bukit bunga. Tapi cuma Anindya dan Belinda yang berhasil sampai final. Saat itu mereka lagi siap-siap sebelum unjuk kebolehan satu putaran lagi. Tapi tiba-tiba Belinda pingsan. Dokter bilang dia udah diracun. Tapi semua peserta kompetisi makan makanan yang sama persis. Selain itu, polisi udah ngecek hidangan mereka dan semuanya normal-normal aja. Tapi kenapa Belinda bisa pingsan ya? Ada orang yang udah naruh racun di bukit bunga Belinda. Keesokan harinya Verdi masuk kerja seperti biasa. Saat mengamati kondisi di sekitar, dia tiba-tiba berseru. Aduh, aduh, siapa nih yang udah bawa kucing ke pabrik coklat ini? Di sini kan dilarang ada hewan peliharaan. Apa kamu bisa ngeliat ada hewan di ruangan ini? Dia ngumpet di sini. Kucing itu jadi ketakutan dan malah kabur ke ruangan lain. Tapi Verdi langsung mengejarnya. Duh, si Meo ngumpet di mana lagi ya? Wah, jelas di sini. Ekornya masih kelihatan tuh. Lagi-lagi Verdi belum bisa nangkep kucing tadi. Si Anabu lari keluar gedung kemudian ngumpet di taman. Apa kamu bisa ngebantu Verdi nyari kucing itu? Oh, ternyata ngumpet di sini. Verdi akhirnya bisa nangkep kucing itu. Ternyata di kalungnya ada catatan kecil berisi informasi kontak si pemilik kucing. Verdi kemudian menghubungi sang pemilik tapi teleponnya nggak diangkat. Jadi sepulang kerja, Verdi nganterin kucing itu ke alamat yang tertera di dalam catatan. Dan rupanya dia datang ke kastil angker. Pintunya masih kekunci dan harus dibuka dengan password. Apa kamu bisa ngebantu Verdi untuk mecahin kodenya? Passwordnya adalah payung cantik. Seorang lelaki tua berwajah sendu udah nunggu Verdi di dalam kastil. Verdi ngiranya lelaki itu akan bilang terima kasih karena kucingnya telah kembali. Tapi dia malah mengunci semua pintu keluar sambil menyeringai. Lalu dia bilang kalau kamu berhasil nyelesaikan tiga misiku kamu akan dapat uang tunai sebesar 15 miliar. Tapi kalau gagal kamu bakal dikurung di kastil ini selamanya. Dan ini misi pertamamu. Kamu harus bisa nemu kacamataku di antara sayuran ini. Apa kamu bisa ngebantu Verdi? nyempil di sini. Di misi berikutnya, Verdi harus bisa bikin ramuan sesuai dengan urutan yang benar. Untung lelaki tua itu juga ngasih Verdi resep. Apa kamu bisa ngebantu cowok itu? Verdi perlu naruh karinya terlebih dulu. Kemudian masukin blueberry supaya ramuan itu berubah jadi kehijauan. Dan terakhir tambahin tomat biar warnanya kelihatan coklat. Nah kedua bahan ini sebaiknya disingkirin aja karena nggak dipakai. Di misi ketiga, Verdi harus bisa nemu buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu ngeliat buku itu nggak? Agak ketutup sofa tuh. Lelaki tua itu ngasih Verdi uang yang tadi dijanjikan. Ngasih tau pintu keluar, kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi saat Verdi mau keluar dari situ, ternyata pintunya kekunci. Dan dia harus tau passwordnya agar pintu itu bisa kebuka. Nggak lama kemudian, Verdi nemu catatan misterius di dekat situ. Kalau mau lolos dari situ, dia harus bisa nebak passwordnya. Memangnya angka berapa aja sih yang harus dia masukin sebagai password? Dua, tiga, enam, satu. Masing-masing angkanya merepresentasikan jumlah lingkaran di set angka sebelah kiri. Huuuuh, akhirnya Verdi bisa keluar dari situ. Verdi langsung resign setelah dia berhasil keluar dari kastil angker itu. Ngapain capek-capek kerja kan kalau uangnya udah banyak? Jadi dia mau piknik keliling dunia aja sambil foya-foya. Dia memulai perjalanannya menuju Spanyol dan di dalam pesawat, dia kenalan sama Gina. Kamu berasal dari negara mana? Tanya Verdi. Dan bukannya ngejawab langsung, Gina malah ngasih Verdi teka-teki. Apa kamu bisa nebak negara asal Gina? Dia berasal dari Ironland. Maksudnya, Irlandia. Kemudian Gina nanya balik, kalau kamu dari negara mana, Verdi? Cowok itu juga ngasih Gina teka-teki sebagai jawabannya. Apa kamu bisa nebak negara ini? Kuba Setelah sampai di Madrid, Verdi langsung jalan-jalan padahal dia belum sempat pesan hotel. Jadi sambil jalan-jalan keliling kota, dia juga nyari hotel yang paling cocok. Dan beberapa saat kemudian, dia nemu hotel kecil dan langsung masuk. Waduh, ternyata dia salah besar. Kenapa begitu? Kamu ngeliat zombie di dekat jendela, kan? Hotel ini kayaknya nggak aman, deh. Setelah Verdi masuk ke hotel, pintu di belakangnya langsung nutup, lalu di depannya muncul tiga pintu keluar. Kawanan laba-laba berbisa ngumpet di balik pintu pertama. Di belakang pintu kedua, anak panah berterbangan setinggi kepala. Dan di balik pintu ketiga, ada lubang hitam. Pintu mana yang harus Verdi pilih? Apa kamu bisa bantuin dia kabur dari situ? Sebaiknya pilih pintu kedua aja. Dia bisa ngelewatin pintu itu dengan tiara. Dari tadi, Verdi belum sempet beristirahat, jadi dia mau nyari makan di cafe terdekat. Tapi kok kayak ada yang aneh, ya? Memangnya kenapa, sih? Lihat jendela ini, deh. Masa panorama jalannya kebalik? Pelayan di situ segera mendekati Verdi untuk nanyain pesanannya. Tapi tiba-tiba, cewek di meja sebelah teriak-teriak, Tolong! Sup saya kemasukan ke Jawa! Manager cafe langsung menginterogasi tiga tersangka. Koki bilang, dia udah nyiapin supnya sesuai standar. Semuanya kelihatan normal saat dia nyerahin sup itu ke pelayan. Lalu si pelayan mengatakan, kalau dia gak menyentuh sup itu, jadi dia cuma nganterin sup pesanan cewek itu, kemudian beralih ke pelayan lain, yaitu Verdi. Suami cewek itu bilang, Saya kebetulan gak bareng istri saya saat supnya udah dateng. Saat itu saya lagi cuci tangan di toilet. Apa kamu bisa nebak pelakunya? Bukan mereka! Lihat langit-langitnya deh! Kecua itu merayap keluar dari lubang ventilasi, lalu jatuh ke dalam su. Verdi memakai aplikasi khusus untuk nyewa apartemen mewah di Madrid. Akhirnya dia nemu tiga opsi yang paling dia suka. Mariana nawarin studio nyaman berlantai dua dengan pemandangan cantiknya, Diego punya penthouse di dekat taman, dan Camilla nawarin villa berteknologi canggih. Opsi mana yang harus Verdi pilih? Atap kaca di penthouse ini udah retak-retak, berarti kondisinya kurang aman. Kalau opsi ketiga ada menara Eiffel-nya, kan Verdi lagi di Madrid, berarti villa Camilla ada di Paris, bukan di Madrid. Jadi sebaiknya, Verdi pilih studio yang pertama aja. Verdi ngajak Mariana jalan-jalan di taman. Setelah puas muter-muter, mereka kecapean, jadi mereka rebahan di rumput untuk istirahat sebentar. Tapi Verdi baru terbangun satu jam kemudian, dan Mariana udah pergi dari situ. Lalu Verdi mulai mencarinya, tapi setengah jam kemudian, dia malah jatuh ke lubang besar. Dan parahnya lagi, hujan mulai mengguyur, lubang itu pasti bakal kebanjiran. Padahal Verdi gak bisa berenang sama sekali. Di dekat situ, dia nemu tali, bola, dan ember. Gimana Verdi bisa keluar dari lubang itu? Bola ini bisa mengapung ke permukaan air. Verdi bisa memakainya untuk naik. Verdi masih nyariin Mariana sampai ke kastil milik seorang penyihir. Si penyihir udah nangkep cewek itu dan menyulapnya menjadi katak. Jadi Verdi harus membantunya. Kemudian Verdi dan katak itu nemu buku ramuan si penyihir. Kebetulan banget, buku itu ngejelasin semua penawar yang bisa digunakan. Tapi mereka perlu tahu dulu jenis ramuan yang dipakai si penyihir untuk nyulap Mariana. Verdi mengamati lagi buku itu. Resep pertama, berisi irisan labu, potongan apel hijau, irisan jeruk, dan setengah kiwi. Resep kedua, terdiri dari kelopak bunga kamomil, tiga siung bawang putih, dan setengah apel merah. Ramuan ketiga, berisi irisan jeruk, sesiung bawang putih, kulit pisang, dan kelopak bunga kamomil. Ramuan apa yang udah dipakai si penyihir ya? Coba deh amati bahan-bahan yang ada di rak itu. Semuanya cocok dengan resep ketiga. Verdi mengubah Mariana jadi manusia lagi. Dan si penyihir itu langsung murung Verdi karena dia sangat murka. Cowok itu jadi kecewa berat karena gak bisa kabur. Tapi tiba-tiba, ada cowok nyeremin ngebukain pintu selnya, kemudian bilang, Sini, kamu mau kabur kan? Biar ku bantuin. Verdi mengikuti cowok itu, tapi kakinya kepleset hingga kepalanya membentur lantai. Dan tau-tau dia udah bangun di sebuah lubang. Kalau belok kiri, dia akan sampai di kamar mandi. Dan kalau belok kanan, dia bisa keluar, tapi harus merangkak melalui terowongan yang dipenuhi dengan limba beracun. Jalan mana yang harus dia pilih? Verdi harus milih terowongan di sebelah kanan. Kalau dia belok kiri, posisinya akan tetap di dalam penjara. Tuh kan, kamar mandinya masih ada di area penjara. Verdi berhasil kabur. Dia langsung bersih-bersih badan dan menghubungi Mariana. Tapi ternyata malah penyihir tadi yang mengangkat teleponnya. Dia bilang, Aku udah bikin banyak loningan Mariana yang versi jahat. Aku rasa udah lebih dari cukup. Dan kamu bisa membawanya pulang. Verdi langsung meluncur ke kastil penyihir itu lagi. Tapi di situ, dia ngeliat empat Mariana identik. Bantu Verdi nentuin Mariana yang asli dong. Mariana ini punya cakar, bukan kuku. Kayaknya dia manusia serigala deh. Kalau yang ini punya gigi dan telinga lancip, mungkin dia vampir. Dan cewek ini punya sisik di wajahnya. Pasti dia putri duyung. Jadi, Mariana yang asli ada di sini. Bima baru aja kenalan dengan tiga cewek cantik via aplikasi Kencan. Fiona seorang penjual karya seni asal Yogyakarta. Dia belum pernah menikah. Tapi kali ini, dia siap menjalani hubungan serius. Marcia seorang vegan, guru yoga, dan aktivis hak asasi manusia. Dia suka ngemilk keju Perancis sambil memandangi langit senja di pinggir pantai. Dan bunga berprofesi sebagai petugas damkar. Di luar profesinya, dia juga suka nulis lagu untuk dimainin bareng bandnya. Bima menyukai ketiganya. Tapi menurutmu, cewek mana sih yang harus dia ajak Kencan? Kamu perlu mengamati foto profil mereka dulu. Di fotonya, Fiona pakai baju pengantin tuh. Ngakunya dia belum pernah nikah. Marcia pasti juga bohong karena orang vegan nggak makan keju. Jadi sebaiknya Bima ngajak bunga aja. Beberapa saat kemudian, Bima ngecat bunga untuk ngajak Kencan. Cewek itu langsung mandi dan siap-siap. Setelah menata rambut, dia ngeluarin sejumlah lipstick. Dan karena dia agak tomboy, makanya dia jarang pakai makeup. Apa kamu bisa bantu bunga untuk milih lipstick yang tepat? Lipstick ini udah terlalu lama. Produknya aja dibikin pada tahun 1999. Pasti udah kedaluar salah kalau yang ini dihinggapi laba-laba. Jadi, sebaiknya bunga pilih lipstick yang kedua aja. Setelah mandi, Bima pun siap-siap. Dia mau pakai kemeja putih favoritnya. Tapi saat mengambilnya di lemari, Bima langsung ngeliat kemejanya kena noda coklat tuh. Jadi dia mulai menanyai ketiga adiknya. Ilham bilang, Aku lagi sibuk masak di dapur. Lagian, seharian ini dia nggak masuk ke kamar Bima. Bondan bilang, Sekitar sejam yang lalu, aku masuk ke kamarmu cuma buat ngambil casan kok. Lalu Miko bilang, Aku baru pulang jalan-jalan sama pacarku nih. Siapa yang berbohong? Bondan, kalau dia udah minjem casan sejam yang lalu, kenapa baterai ponselnya masih 1% ya? Bima mau ngasih pelajaran dengan ngeprank Bondan. Lalu dia bikin 2 lubang di kaos favorit adiknya, biar jumlahnya makin banyak. Jadi sekarang, total lubangnya ada berapa? 8. 2 lubang ini dipotong sampai menembus ke 2 sisi kaos. Jadi totalnya ada 4. Lalu, ada 2 lubang di lengan, 1 di bagian leher, dan 1 di bawah. Bunga dan Bima akhirnya ketemuan di restoran. Keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Seorang pelayan kemudian datang dan bertanya, Halo kakak, mau pesan apa? Bunga menjawab, aku mau pesan makanan warna merah, tapi kadang warnanya hijau, kadang juga bisa kuning. Si pelayan langsung bisa nebak teka-teki ini, dan membawakan makanan yang Bunga pesan. Apa kamu bisa nebak? Jawabannya, apel. Bima menyukai game ini, dan ikut ngajuin teka-teki. Benda ini bisa berwarna merah, hijau, hitam, atau putih. Rasanya enak, kalau dicampur dengan hidangan lain, tapi kalau dimakan sendiri, jadi kurang lengkap. Nggak perlu waktu lama, si pelayan udah kembali lagi sambil membawa makanan yang Bima minta. Memangnya dia pesan apa sih? Cabe Setelah makan malam, Bima dan Bunga jalan-jalan di tengah taman. Dan saking asiknya ngobrol, mereka malah kesasar. Tapi mereka malah sampai di persimpangan misterius setelah muter-muter nyari jalan keluar. Di situ ada empat jalur yang diberi pelang, tapi nggak ada tulisannya sama sekali. Meski begitu, mereka bisa nentuin jalan yang tepat lho. Kalau kamu gimana? Mereka milih jalan ini karena paling oke. Lima bulan kemudian, Bima berulang tahun, Bunga berencana mau ngasih cowoknya kejutan. Jadi dia main ke rumah Bima dan ketemu sama ketiga adiknya. Setelah keempat cowok itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing di luar rumah, Bunga langsung ngumpetin kado skateboard impian Bima sebagai kejutan. Setelah naruh kado itu di basement, dia keluar sebentar untuk beli jajan. Tapi saat balik lagi, skateboardnya udah ilang. Dia yakin, salah satu dari adik Bima udah ngambil kado itu. Bima bilang, Aku nggak ngeliat apa-apa. Lalu Ilham menyaut, Tadi aku sempat ngeliat skateboard di basement, tapi aku lagi buru-buru mau latihan bola. Miko bilang, Aku seharian dari dapur sibuk masak kue buat klub sainsku. Sementara Bili menjawab, Aku baru pulang dari belajar kelompok. Jadi siapa nih yang udah diam-diam ngambil skateboard itu? Ilham! Bunga udah ngunci ruangan itu sebelum keluar rumah, jadi Ilham nggak akan mungkin bisa ngeliat skateboard di dalamnya, kalau nggak masuk secara diam-diam. Sore harinya, ketiga adik Bima baru pulang dari rumah temen mereka, lalu mereka ngeliat sang kakak memegang kue ultah dengan raut muka murung. Bima akhirnya bercerita, Tadi siang tuh dia ngebikinin aku kue ultah yang dihias es krim. Aku kan pengen icip kuenya, tapi dia ngelarang aku, karena kue itu baru boleh dicuil pas malam hari. Akhirnya kami berantem dan aku keluar sebentar biar dia tenang. Pas aku balik lagi, dia udah nggak ada. Setelah ketiganya ngedengerin cerita Bima, mereka malah menuduhnya berbohong. Kok bisa gitu? Dia bilang, bunga membuat kue ini di siang hari, tapi kenapa es krimnya belum mencair ya? Bima dapat kerja sebagai guru kimia. Waduh, uang Bima yang ditaruh di dompetnya tiba-tiba rait tuh. Siapa yang udah nyuri nih? Dan sedihnya, Bima cuma bisa nemu sidik jarinya sendiri di dompet itu. Tapi kemudian, dia menginterogasi ketiga rekannya. Guru matematika Bu Jihan bilang, dia baru selesai makan siang. Lalu guru sejarah Bu Bertha mengaku, kemarin saya kurang sehat pak, jadi saya pulang cepet. Sedangkan guru bahasa Inggris Pak Samsul bilang, saya lagi sibuk ngoreksi PR para murid di ruangan saya. Siapa ya pencurinya? Guru sejarah, dia menggunakan sarung tangan untuk nyuri uang Bima, lalu membuangnya ke tempat sampah. Bunga dan Bima baru pulang dari jalan-jalan santui, tiba-tiba mereka berpapasan dengan cowok berpenampilan aneh. Dan ternyata cowok itu seorang pesulap. Dia kemudian bertanya, kalian pengen punya uang melimpah nggak? Pecahin tiga digitnya ya, biar uang ini jadi milik kalian. Dia ngasih mereka koper besar dengan kunci kombinasi dan selembar kertas petunjuk ini. A. 548, satu angka di baris pertama sudah benar dan sesuai urutan. B. 530, semua angka di baris kedua salah. C. 157, dua angka di baris ketiga benar, tapi urutannya salah. D. 806, satu angka di baris keempat sudah benar, tapi urutannya salah. E. 647, satu angka di baris kelima sudah benar, tapi urutannya salah. Apa kamu bisa ngebantu mereka nebak kodenya? Teka-teki ini bisa dipecahin dengan berbagai cara. Tapi yang termudah, kamu perlu memulainya dari petunjuk B. Ketiga angkanya salah, jadi kamu perlu nyoret angka 5, 3, dan 0. Petunjuk C nyebutin kalau dua angkanya sudah benar, tapi urutannya salah. Berarti, angka 1 dan 7 bisa jadi kode terakhirnya, tapi kita masih belum tahu urutannya. Lanjut ke petunjuk D dan E. Di kedua petunjuk ini, satu angkanya sudah benar, tapi urutannya salah. Maka angka 7 menjadi kode terakhir kita. Nah, angka yang tersisa nggak mungkin 6, jadi pasti 8. Amati lagi petunjuk A ya, karena angka yang benar adalah 8, maka urutannya juga pasti benar. Di petunjuk C ada dua angka benar, tapi urutannya salah. Lalu, posisi ketiga di dalam kode sudah ditempati 8, maka cuma ada satu opsi. 7 ada di urutan pertama, dan 1 di urutan kedua. Jadi, kodenya 7, Bima dan Bunga langsung membuka koper itu setelah tahu kodenya. Di dalamnya ada uang tunai sebanyak 500 juta rupiah. Kemudian, mereka berhenti bekerja dan foya-foya keliling dunia. Setelah sampai di tempat liburan, mereka check-in di hotel mewah, dan langsung masuk kamar setelah menempuh perjalanan panjang. Malam harinya, mereka makan malam di salah satu restoran Chinese, tapi salah satu pengunjungnya ternyata bukan manusia. Memangnya yang mana sih? Amati piringnya baik-baik deh. Kok kayak bukan makanan manusia ya? Sekembalinya mereka dari makan malam, uang dan gadget mereka di dalam kamar ternyata hilang. Manager keamanan hotel kemudian menginterogasi tiga tamu. Dia bertanya, apa yang Anda lakukan dalam dua jam terakhir ini? Dani bilang, saya semalam di kolam renang aja. Kiki bilang, saya seharian cuma rebahan di kamar bareng teman-teman saya, jadi nggak tahu menau soal perampokan ini. Sementara Hendra bilang, saya baru aja kembali dari pesta di pusat kota nih. Jadi siapa ya pencurinya? Kiki, si manajer keamanan nggak nyebutin ada insiden perampokan kan? Kok dia langsung bikin alibi? Bima nyoba main terjun payung, tapi pendaratannya nggak sesuai rencana. Saat mengetahui insiden ini, Bunga langsung menuju ke rumah sakit. Di situ dia ngeliat seorang cowok yang masih pingsan, dan seluruh tubuhnya dibebat perban. Lalu dia menanyai dokter yang lewat, dok, saya boleh masuk nggak? Itu pecer saya. Tapi si dokter bilang, pasien itu cewek. Emang beneran gitu ya? Dia laki-laki lho. Liat aja label nama yang tertera di ranjangnya. Beberapa hari kemudian, Bima udah pulih lagi, dan Bunga langsung mengajaknya jalan-jalan ke kastil kuno. Mereka puas keliling-keliling di situ sambil foto-foto. Tapi tiba-tiba semua pintu langsung tertutup, dan mereka terjebak di dalamnya. Untungnya, Bima nemu pintu dengan kunci kombinasi empat huruf, dan Bunga nemu selembar kertas tergeletak di lantai. Apa kamu bisa ngebantu mereka untuk mecahin kodenya? Jawabannya adalah stop! Ambil huruf pertama dari September, huruf kelima dari Agustus, huruf pertama dari Oktober, dan huruf kedua dari April. Hasilnya akan ngebentuk kata stop! Andi sudah lama menjadi vokalis band Gerda Cinta. Bagus kan nama band-nya? Dia baru dapat kabar gembira dari produsernya, kalau mereka akan melakukan tur keliling kota. Jadi, Andi menghubungi teman-temannya, supaya mereka bisa ngadain pesta perayaan bareng-bareng. Apa kamu tahu jumlah personil band itu? Menurutmu siapa aja? Meskipun di dalam ruangan ini ada banyak musisi, Gerda Cinta cuma punya tiga personil. Kamu lihat poster yang ada di dinding itu kan? Di situ ada foto Andi, Juwita alias cewek ini, dan Bima yang lagi duduk di sofa. Di tengah pesta, penggemar Andi mendekatinya untuk minta tanda tangan. Dia juga nanya, saat masih kecil kamu pengen jadi apa? Bukannya ngasih tanda tangan? Andi malah bikin teka-teki sambil bilang, kalau kamu mau tahu, pecahin teka-tekinya dulu. Wah, pasti sulit tuh. Apa kamu bisa ngebantu cewek ini? Saat masih kecil, Andi pengen jadi saintis. Juwita mengamati teka-teki tadi, kemudian bikin versinya sendiri. Saat masih kecil, dia bercita-cita pengen jadi apa ya? Betul! Dia pengen jadi firefighter atau pemadam kebakaran. Bima juga nambahin cita-cita masa kecilnya di teka-teki itu. Apa kamu bisa nebak? Waktu kecil dia pengen jadi mekanik. Keesokan harinya, anggota grup band itu berkumpul di studio latihan. Masing-masing dari mereka main alat musik apa sih? Dan gimana pembagiannya? Di lengan Bima ada tato bergambar gitar. Tapi itu gak nunjukin kalau dia pemain gitar. Sebetulnya, dia pemain piano. Lihat aja synthesizer-nya. Di situ ada tulisan nama Bima. Sedangkan Andi bermain gitar, sarung gitarnya masih terslempang di punggungnya tuh. Dan Juwita bermain drum, ada stick drum nyangkut di rambutnya. Juwita mendapat buket bunga dari penggemarnya. Dia menaruhnya di meja, lalu pergi ke kamar mandi untuk ngisiin air ke dalam vas. Salah satu cowok ini mau ngeprank dengan menaburi pewarna makanan kering ke dalam bunga. Setelah balik, Juwita naruh buket itu ke vas sambil menciumnya. Wajahnya langsung berubah jadi ungu. Menurutmu siapa sih yang udah ngeprank Juwita? Bima atau Andi? Andi! Lengan bajunya dipenuhi bercak ungu tuh! Karena kelaparan, mereka minta sang produser Jody untuk ngambil snack. Di dapur, Jody nemu bahan untuk bikin pisang lapis coklat spesial. Saat masak, Jody ngeliat toples acar dan langsung punya ide untuk ngeprank mereka. Dia ngasih tusukan di ujung acar, kemudian melapisinya dengan coklat dan menaburi meses. Lalu, Jody menghidangkan makanan ini di atas nampan. Saat Bima mau menyantapnya, Juwita berseru. Tahan bentar, itu prank! Gimana dia bisa tahu? Bentuk pisang biasanya melengkung, tapi yang ini lurus banget. Setelah memasukkan semua perlengkapan ke dalam trailer, mereka pun berangkat untuk tur dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di festival musik besar. Tapi si penjaga pintu gak ngebolehin mereka masuk. Dia minta mereka untuk mecahin teka-teki dulu. Aku ini sangat rapuh. Kalau kamu nyebut-nyebut namaku, aku akan pecah. Apakah aku? Kamu bisa tebak? Keheningan Lima sukarelawan kemudian menghampiri mereka. Padahal festival ini cuma punya empat panggung. Dan tiap panggung dikelola oleh satu sukarelawan. Berarti salah satu sukarelawan itu palsu. Kira-kira yang mana ya? Cewek ini? Dia hantu. Tubuhnya melayang-layang dan gak punya bayangan. Para sukarelawan kemudian menawari mereka dua nampan berisi makanan enak. Apa kamu bisa nemu perbedaan di antara dua nampan ini? Ini dia. Konser mereka akan dimulai satu menit lagi. Mereka langsung mengambil alat musik masing-masing dan siap-siap naik ke panggung. Tapi tiba-tiba pintunya malah terkunci dan mereka terjebak di ruang ganti. Andi nemu catatan di samping pintu dan hebatnya dia langsung bisa mecahin kodenya. Dan mereka berhasil naik panggung tepat waktu. Memangnya tadi Andi nebak apa? Kata Wall ditulis dengan angka 3411 dan Samson 543502. Barang Juwita ketinggalan di ruang ganti. Dan saat dia kembali ke ruang ganti, ranselnya udah dicuri. Manajernya langsung menghubungi polisi dan mengunci pintu. Polisi kemudian tiba di lokasi dan menahan tiga tersangka. Petugas make up bilang dia lagi sibuk kerja. Sementara petugas kebersihan bilang dia lagi ngepel lantai di lorong dan gak ngeliat ada orang yang mencurigakan. Dan penata rambut lagi asik foto-foto untuk diposting di Instagram. Apa kamu tahu siapa pencurinya? Petugas make up. Lihat aja tuh warna kuteksnya. Manager festival ngadain pesta setelah acara dan mengundang mereka. Lantai dansa sudah dipenuhi para musisi terkenal. Andi ngeliat idolanya Sony dan langsung mendekatinya untuk minta tanda tangan. Tapi tiba-tiba Sony pingsan di tengah ruangan karena diracun. Polisi menginterogasi tiga tersangka. Bima bilang, Saya lagi ngobrol sama Kiki, Pak. Dia jurnalis. Kiki bilang, Saya dan Sony udah lama bersahabat. Mana mungkin saya menyakiti dia. Lalu Melani mengatakan, Saya lagi makan malam saat Sony sakit. Saya juga gak liat ada yang aneh. Kamu tahu siapa yang bohong? Kiki. Di dalam tasnya ada foto Sony yang udah dirusakin. Kalau memang dia sahabat Sony, Ngapain juga dia ngelakuin itu? Di pagi hari, Grup band ini pergi ke kota berikutnya. Dan di pinggir jalan, Mereka ngeliat pria yang lagi mendorong gerobak. Beberapa saat kemudian, Mereka juga ngeliat pria yang mirip. Bima bilang, Wah, mereka mirip. Tapi Andi bisa nemu dua perbedaan di antara mereka. Juita nemu tiga perbedaan. Tapi siapa yang benar ya? Juita. Ini nih bedanya. Setelah beberapa saat ngelanjutin perjalanan, Mereka ngeliat dua orang yang mau numpang di pinggir jalan. Lima menit kemudian, Mereka juga ngeliat pasangan serupa. Andi ngeliat satu perbedaan, Tapi Bima bilang, Dia nemu dua perbedaan. Dan Juita nemu tiga perbedaan. Siapa yang benar? Bima. Ransel cowok ini kelihatan beda, Dan sepatu cewek ini juga berlainan. Akhirnya, Grup band ini sampai di destinasi selanjutnya. Mereka melihat rumah cantik di sisi kanan jalan. Tiba-tiba, Juita menunjuk ke sisi kiri jalan. Lihat deh, Rumahnya sama An. Tapi Bima nemu tiga perbedaan. Sedangkan Andi yakin kalau keduanya punya dua perbedaan. Siapa yang tebakannya benar? Andi. Andi lagi ngecek tempat konser di kota itu. Dan tiba-tiba, Seseorang mengunci pintunya. Tapi dia punya tiga pintu keluar yang semuanya membahayakan. Pintu pertama sangat panas, Jadi sangat sulit dilewati. Pintu kedua sangat dingin. Dan pintu ketiga, Ditunggui vakum cleaner robot yang diprogram untuk memburu manusia. Pintu mana yang harus Andi pilih? Pintu ketiga. Robot mungkin akan memburunya, Tapi kan itu cuma robot membersih. Jadi nggak akan mungkin melukai dia, kan? Juita mau masuk ke studio latihan, Tapi pintunya dikunci. Di dinding samping pintu, Terdapat catatan yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Karena sangat cerdas, Juita langsung bisa mecahin teka-tekinya. Dan berhasil ngebuka pintu. Berapa kodenya? Kalikan angka pertama dengan angka terakhir. Kemudian kalikan angka kedua dengan angka ketiga. Jadi kodenya adalah 2516. Setelah tampil memukau, Mereka ke belakang panggung untuk makan. Layanan catering udah nyiapin dua meja yang sama persis, Lengkap dengan hidangan lezatnya. Apa kamu bisa nemu empat perbedaan di antara dua meja ini? Ini dia. Mereka menyewa apartemen nyaman untuk nginep semalam. Sepanjang perjalanan ke apartemen, Bima ngomel-ngomel terus sehingga bikin Andi dan Juita ikut sebel. Jadi mereka berdua mau ngasih Bima pelajaran. Mereka menjatuhkan kunci kamar tidurnya ke seember air, Dan dia harus ngambil kunci itu tanpa menyentuh air Atau menggunakan alat bantu. Ternyata, malam itu Bima bisa tidur kok di kamarnya. Gimana cara dia ngambil kuncinya ya? Dia merebus air di dalam ember sampai mendidih. Setelah itu, dia bisa ngambil kuncinya. Tapi ngambilnya setelah dingin kan? Au! Keesokan harinya, mereka menuju kota berikutnya. Manager konser segera mengantar mereka ke studio latihan. Dan di pintu masuk sudah ada kerumunan penggemar. Semuanya pengen dapet tanda tangan. Dan malahan bukan cuma manusia. Apa kamu bisa nemu zombie di antara kerumunan ini? Betul, totalnya ada tiga zombie. Cowok ini sama cewek ini kelihatan jelas banget kan? Tapi cowok yang ngumpet di pohon juga zombie. Lihat aja kakinya. Saat mereka tampil, tiba-tiba semuanya gelap gulita. Rupanya udah ada yang matiin semua lampu di seluruh gedung. Polisi menginterogasi para tersangka. Petugas kebersihan bilang dia lagi ngobrol dengan kakaknya via telepon. Petugas listrik mengatakan, Saya lagi di kamar mandi lantai tiga saat kejadian, Pak. Manager konser bilang, Gak ada untungnya juga. Ngapain saya harus ngelakuin itu? Siapa yang bohong? Petugas listrik. Lihat aja dindingnya. Dia memang ada di lantai tiga. Tapi ada keterangan di pintu toilet yang nunjukin kalau toiletnya sedang direnovasi selama dua minggu. Andi tersesat di belakang panggung. Dia ngeliat empat pintu menuju ruang konser. Tapi keempat pintu ini kelihatannya remin. Monster lapar sembunyi di balik pintu pertama. Kobaran api memenuhi ruangan di balik pintu kedua. Sedangkan pintu ketiga dipenuhi gas beracun. Dan ada ruangan tanpa jendela di balik pintu keempat. Kira-kira Andi bisa keluar dari situ, gak ya? Dia bisa lewat pintu keempat. Di situ memang gak ada jendelanya. Tapi siapa bilang gak ada pintunya juga? Setelah konser usai, Andi akhirnya memberanikan diri untuk ngajakin Juwita ngedate. Mereka nonton bareng dan ngobrol panjang lebar di rumah Andi. Juwita cerita banyak soal masa lalu dan rencana masa depannya. Kemudian Andi masuk dapur untuk ngambil snack. Dan saat kembali ke ruang tengah, dia ngeliat dua cewek yang sangat mirip. Dan semuanya ngaku sebagai Juwita yang asli. Gimana cara Andi nyari tahu pacarnya yang asli? Dia harus nanya, tadi kita ngobrol apa aja ya? Amati gambar kedua cewek ini ya. Menurutmu, siapa nih yang udah nikah? Cewek yang di sebelah kiri. Di lemarinya ada dasi cowok. Tuh! Di antara kedua cewek yang lagi duduk di kafe ini, siapa yang lagi nungguin cowoknya? Dan siapa yang cuma datang sendirian? Di gambar sebelah kanan, ada dua gelas. Jadi cewek itu pasti datang bareng cowoknya. Setelah mengalami kecelakaan mobil, Jeffrey jadi linglung. Padahal di sekolah, dia sangat populer. Dan setiap cewek pasti pengen banget jalan bareng dia. Karena Jeffrey gak bisa ingat, beberapa cewek mulai memanfaatkan kesempatan dengan ngaku-ngaku jadi pacarnya. Pada hari Senin, tiga cewek menjenguknya di rumah sakit. Annie, Kania, dan Gea. Semuanya ngaku jadi pacar Jeffrey. Apa kamu bisa tahu pacar Jeffrey yang sebenarnya? Coba deh liat bahu Jeffrey. Ada tato bertuliskan J plus G. Itu pasti inisial nama Jeffrey dan pacarnya. Jadi, pacar Jeffrey yang sebenarnya adalah Gea. Duh, Ismi kesasar lagi di tengah hutan tuh. Saat kebingungan nyari jalan pulang, dia malah nemu rumah penyihir lagi. Setelah masuk, dia ngelus-ngelus anabul dan minta tolong ditunjukin jalan pulang. Penyihir itu lagi sibuk bersih-bersih rumah, tapi dia punya teka-teki untuk Ismi. Aku punya laba-laba dan lalat sebagai serangga peliharaan favorit. Laba-laba aku semuanya ada 32. Dan aku juga punya lalat yang jumlahnya 50% dari total populasi seranggaku. Jadi, aku melihara berapa lalat sih? Karena berotak encer, Ismi bisa mecahin teka-teki itu. Apa kamu juga bisa? Kalau hewan peliharaannya cuma 2 jenis dan lalatnya ada 50%, laba-laba itu juga pasti ada 50%. Berarti kalau jumlah laba-labanya ada 32, lalatnya juga ada 32. Iya, sesimpel itu. Beberapa saat sebelum restoran ini dibuka, seseorang telah nyuri semua uang di dalam kantor. Detektif segera datang untuk melakukan interogasi. Si Koki bilang dia lagi sibuk banget, jadi dia nggak punya waktu untuk jalan-jalan ataupun mengamati sekitar. Petugas keamanan bilang dia lagi di kamar mandi dan nggak mungkin nyuri. Lalu si pelayan menjelaskan, dia sempat ngeliat seorang pelanggan yang berjalan menuju kantor. Tapi dia cuma ngebiarin aja. Pelayan itu kemudian ditangkap karena telah mencuri uang. Kenapa bisa gitu? Restoran itu masih tutup, jadi pelanggan mereka pasti belum datang. Kartika terbangun di ruang bawah tanah. Dia pun langsung nyoba kabur, tapi pintunya kekunci. Tiba-tiba di dekatnya ada jam dinding yang mulai berdetak, dan katanya akan ada ledakan dalam waktu setengah menit kalau dia nggak bisa nemu passwordnya. Tapi passwordnya itu cuma terdiri dari satu angka, dan Kartika cuma boleh salah nebak dua kali. Untungnya dia punya petunjuk. Cewek itu langsung nyoba angka 6 dan 0, tapi masih salah. Dia harus nebak angka berapa ya? Dia perlu mengamati jamnya. Saat jarumnya menunjuk ke angka 1, berarti durasinya 5 menit. Dan saat menunjuk ke angka 2, artinya 10 menit dan seterusnya. Jadi, 12 sama dengan 0. Saat hujan malam-malam, Poppy pergi ke rumah cowoknya untuk kembaliin hoodie miliknya. Beberapa menit setelah masuk rumah, dia baru ingat kalau mobilnya belum dikunci. Dan setelah ngecek lagi, dia lapor polisi karena laptop yang ada di kursi belakang telah dicuri. Tapi petugas malah bilang kalau Poppy udah ngarang cerita. Kenapa gitu? Pintu mobil Poppy cuma ada dua, jadi nggak akan ada kursi belakang. Trio bule ini sudah sahabatan sejak lama. Mereka bernama Mbak Brown, Mbak White, dan Mbak Green. Mereka datang ke restoran untuk ngerayain wisuda mereka. Mbak White tiba-tiba mengamati satu fakta seru. Kemudian dia bilang, Wah, warna kita ada di baju kita nih. Tapi kok semuanya nggak pake warna yang pas? Iya, bener banget Virginia White. Jawab cewek yang pake gaun ijo. Apa kamu bisa nebak masing-masing nama dan warna bajunya? Si Mbak White cuma bisa mengenakan gaun ijo atau coklat. Dan karena cewek yang berbaju ijo menanggapi ucapannya, Virginia White pasti pake baju coklat. Jadi, cewek yang pake baju ijo pasti Mbak Brown dan cewek berbaju putih itu pasti Mbak Green. Mira pengen ngasih hadiah istimewa di ulang tahun papanya. Tapi cewek itu nggak punya ide sama sekali. Lalu Mira diam-diam nyalain komputer papanya untuk ngecek produk yang telah disimpannya di keranjang belanja online. Tapi komputer itu malah di password dan Mira nggak tau passwordnya. Apa kamu bisa ngebantu Mira? Lihat meja komputernya deh. Di situ ada catatan berisi beberapa kata typo yang kemungkinan memang disengaja. Huruf apa aja yang salah eja? Coba cari satu persatu ya. P pada kulpas, U pada kupi, Z pada kertas, R pada cataran, dan M pada makaman. Kalau semua huruf ini digabung, passwordnya menjadi P-U-Z-R-M. Nanda bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah klub. Dia bertugas untuk ngecek kartu identitas calon pengunjungnya. Dan dia nggak boleh ngebiarin orang yang mencurigakan masuk ke klub. Oke, langsung mulai aja. Dia kelihatan baik-baik aja kok. Jadi sebaiknya dibolehin masuk aja. Kalau yang ini gimana? Jangan biarin dia masuk dong. Bulan dan tanggalnya kebalik tuh. Pasti simpasu. Coret! Oke, pengunjung selanjutnya. Perhatiin baik-baik ya. Boleh masuk apa enggak nih? Di dalam foto, cowok ini punya tattoo di lehernya. Tapi ternyata dia nggak punya tattoo tuh. Bikin curiga kan? Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Lanjut ke pengunjung berikutnya. Menurutku dia oke-oke aja. Tapi cewek ini gimana ya? Dia kelihatan normal-normal aja kan? Boleh masuk? Oke, kita lanjut. Boleh masuk apa enggak nih? Wah, kata tanggal lahirnya kok bisa typo sih? Dokumen resmi nggak mungkin salah ketik. Jadi simpasi ini pasti palsu. Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Dua kakak beradik ini bernama Mela dan Bela. Mela suka banget ngoleksi baju bagus. Dan Bela selalu minjem barang Mela tanpa izin. Saat Mela mau pergi ke pesta, dia nggak nemu baju atasan favoritnya. Kemudian dia ngetuk pintu kamar adiknya untuk nanyain. Bela langsung ngebukain pintu. Tapi dia segera menutupnya setelah tahu kalau Mela mencarinya. Beberapa saat kemudian, Mela masuk ke kamar adiknya dan mulai nyari baju atasannya. Karena nggak nemu barang yang dicari, dia segera keluar. Sembari keluar kamar, dia ingat sesuatu dan langsung nemu baju atasannya. Memangnya baju yang dia cari ada di mana? Mela ingat saat Bela ngebukain pintu. Resleting hoodie-nya masih ngebuka. Tapi setelah dia nutup pintu, Bela juga nutup resletingnya. Baju atasan itu lagi dipakai Bela. Saat lagi jalan-jalan di tengah hutan, Aryo nemu rumah besar. Setelah dia melangkah masuk, pintu di belakangnya langsung kekunci. Di depannya ada tiga pintu. Di balik pintu pertama ada ruangan berisi gas beracun. Kalau Aryo berani lewat situ, kulitnya akan langsung meleleh. Di balik pintu kedua ada serigala lapar. Di belakang pintu ketiga ada jendela tapi nggak ada tangga. Gimana Aryo bisa nyelamatin diri dari situ? Sebaiknya pilih pintu ketiga aja. Dia kan baru aja masuk rumah. Berarti posisinya masih ada di lantai pertama. Dan untuk keluar dari jendela, dia nggak perlu pakai tangga. Pak Brahma kurang serak dengan pohon besar yang tumbuh di rumah tetangganya. Pohon itu telah menghalangi sinar matahari. Dan suatu hari, setelah terjadi badai, dia seneng banget karena pohon itu telah tumbang. Tapi tetangganya malah melaporkan Pak Brahma ke polisi. Sang tetangga ngerasa kalau Pak Brahma udah sengaja motong pohon itu. Dan Pak Brahma membanta semua tuduhan itu. Jadi mana yang bener nih? Patahan pohon yang tumbang di terpa badai pasti kelihatan berantakan. Kalau ini sih bekas gergaji. Dan pasti sudah ada yang menebangnya. Mungkin memang bukan disebabkan oleh Pak Brahma. Tapi jelas bukan karena di terpa badai. Kiki suka banget seru-seruan. Dia cuma akan berkata jujur pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan di hari lain, dia akan berbohong. Suatu hari dia bilang, Besok aku mau ngomong jujur. Pada hari apa Kiki bilang begitu? Kalau dia bilang begitu saat dia berkata jujur, maka dia akan berbohong. Karena keesokan harinya, dia berbohong. Jadi dia bilang gitu pada saat dia bohong. Dan keesokan harinya, dia harus bohong juga. Karena dia udah bohong dengan bilang mau ngomong jujur. Dia cuma bisa bohong dua kali berturut-turut pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi, dia pasti mengatakannya pada hari Sabtu. Eka, keracunan setelah pulang sekolah, detektif langsung menginterogasi semua teman sekelasnya. Seorang siswa cewek bilang, dia ngeliat teman mereka, Marta, memasukkan sesuatu ke botol minum Eka, tapi nggak ada orang lain yang melihatnya. Marta bilang, dia langsung pergi ke kafe setelah jam pelajaran usai. Cowoknya juga udah mengonfirmasi informasi ini. Petugas kafe bilang, dia memang ngeliat Marta bareng cowoknya. Malahan dia juga nunjukin rekaman mereka melalui kamera CCTV. Tapi Marta tetap ditangkap karena diduga telah meracuni Eka. Kenapa bisa gitu? Liat aja foto Marta. Dia punya tayi lalat di pipi kiri, tapi gambar cewek yang ada di kamera CCTV kafe nggak punya tayi lalat yang sama. Ternyata Marta punya kembaran yang udah jadi kaki tangannya. Citra, seorang arkeolog yang suka meneliti gua kuno, suatu hari dia terjebak di salah satu gua. Dia memang udah nemu jalan lain, tapi lokasinya saat itu berada di kedalaman 13,7 meter di bawah tanah. Jadi, Citra cuma bisa manjat. Setiap hari, dia bisa manjat setinggi 4,5 meter, dan di malam hari, dia akan tergelincir ke bawah sampai 1,5 meter. Berapa hari dia bisa keluar dari situ? Empat hari! Di malam pertama, Citra akan manjat sampai 4,5 meter. Tapi keesokan harinya, dia akan berada di ketinggian 3 meter. Di hari ketiga, dia akan sampai di ketinggian 6 meter. Kemudian di hari keempat, dia akan berada di ketinggian 9 meter. Lalu, sore harinya, dia akan mencapai ketinggian 4,5 meter, kemudian keluar. Bularas lagi menghukum putrinya Dina, karena Dina mendapat nilai jelek. Tapi saat itu, dia harus masuk kerja shift malam. Cuaca malam itu cukup hangat dan berseri. Seperti dugaan Bularas, anaknya diam-diam telah keluar rumah untuk pergi ke pesta. Gimana dia bisa tahu? Kalau diperhatiin baik-baik, mobil ini udah pindah posisi dari kondisi semula saat Bularas berangkat kerja. Artinya, malam itu Dina udah mengendarai mobilnya. Wah, bandel! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!